Di kerajaan bawah tanah, es ada dimana-mana dan api berkobar. Es ginseng hitam dan api suci sembilan surga yang menakutkan menyembur keluar dari tubuh Luan, menutupi seluruh kota bawah tanah. Tidak ada kesenjangan sama sekali. Api suci es dalam dan surga kesembilan bersentuhan di tengah, dengan yang di atas dan yin di bawah. Kedua kekuatan ekstrim itu saling bergejolak, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Di atas aula tengah istana kerajaan, guru surgawi tingkat enam yang melayang di udara menggunakan seluruh kekuatannya untuk membentuk susunan merah yang aneh, sepenuhnya melindungi aula tengah di bawahnya. Namun, terlihat jelas bahwa dia sedang berjuang. Di bawah pengaruh es dan api, wajahnya menjadi semakin pucat. Jauh dari kerajaan bawah tanah, di sudut dekat tepian, Luan, yang berteriak dengan marah, sedang mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa, bahkan lebih sakit dari sebelumnya, tapi dia menahannya. Akhirnya, ketika dia meneriakkan batas kemampuannya dan tubuhnya meledak hingga batasnya, dia bergerak. Tubuhnya yang semula duduk bersilah di tanah tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, dia dengan lembut melayang. Dia melayang sangat lambat, perlahan terbang menuju langit di atas istana kerajaan. Dalam proses terbang, dia perlahan melepaskan tubuhnya, membiarkan dirinya berdiri dengan bebas alih-alih duduk bersilah, hingga dia mencapai langit di atas kerajaan bawah tanah. Dia membuka lengannya, dan di bawah sepasang mata merahnya, seolah-olah dia sedang memandang rendah seluruh istana kerajaan. Api dan es menutupi langit. Akhirnya, Luan menarik nafas dalam-dalam, menutup sedikit lengannya, lalu tiba-tiba membukanya. Ledakan Ledakan yang sangat besar keluar dari tubuh Luan, dan gelombang api dan es yang sangat menakutkan tiba-tiba menyebar ke dunia luar. Seluruh kerajaan bawah tanah segera berguncang hebat, dan semua riak di tepi istana kerajaan menyala seolah-olah mereka mencoba yang terbaik untuk melindungi diri mereka dari kehancuran. Dampak api dan es yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung melanda aulah tengah. Dalam sekejap, Guru Surgawi level 6 merasakan tekanan yang tak tertandingi, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di penghalang pelindung merah. Guru Surgawi tingkat 6 mengatupkan giginya dan bertahan, tetapi jelas bahwa dia tidak berdaya. Ledakan Penghalang lampu merah langsung hancur. Guru Surgawi tingkat 6 mengertakan gigi dan melepaskan kekuatannya lagi. Setan merah raksasa langsung menutupi aulah utama pusat, termasuk Guru Surgawi tingkat 6. Api suci surga ke-9 dan es dalam yang mengerikan menghantam patung iblis merah besar itu. Namun, patung iblis itu tidak dihancurkan oleh kedua roda takdir. Itu bergetar hebat tapi tidak pecah. Situasi ini berlangsung selama dua jam sebelum berhenti, hanya menyisakan es dan api yang menutupi tanah kerajaan bawah tanah. Guru Surgawi tingkat 6 menghela nafas lega ketika dia melihat dampaknya menghilang. Luan, yang berada di kejauhan, sekali lagi kembali ke tanah dan berdiri di dalam es dan api. Guru Surgawi tingkat 6 Guru Surgawi tingkat 6 yang dia impikan akhirnya telah tiba. Luan mengulurkan tangannya dan melihat telapak tangannya. Dia bisa merasakan perubahan pada tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia juga dapat merasakan perbedaan besar antara Guru Surgawi tingkat 6 dan Guru Surgawi tingkat 5. Setelah empat hari empat malam terobosan, dia akhirnya mencapai langkah ini. Sekarang, dia merasa seolah bisa mengendalikan seluruh dunia. Seolah-olah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya dengan mengulurkan tangannya. Perubahan kualitatif yang tiba-tiba dalam kekuatannya memberi Luan terlalu banyak perasaan. Dia bahkan tidak bisa melihat kekuatannya dengan jelas. Luan menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya. Dia melihat ke langit di kejauhan. Untuk menguji kekuatannya, pertama-tama dia mundur dari alam Dewa Iblis. Matanya menjadi dingin. Dia mengangkat lengan kirinya dengan telapak tangan menghadap keluar dan merasakan ruang terbuka besar di kejauhan. Setelah menarik napas, matanya fokus. Dalam sekejap, separuh langit di depannya tiba-tiba berubah menjadi api besar tanpa peringatan apapun. Itu benar, setengah dari kota kerajaan. Api menutupi separuh kota kerajaan dalam sekejap. Ini bukanlah api yang menyebar, tapi api sungguhan yang mulai berkobar dari tanah. Dia bisa mengendalikan setengah ruang di kota kerajaan. Selama yang diinginkan Luan, dia bisa membuat separuh kota kerajaan jatuh ke dalam api atau es dalam sekejap. Misalnya sekarang. Mata Luan berubah. Segera, separuh ruang di kota kerajaan berubah. Air seperti danau muncul di udara dan kemudian membeku menjadi es dalam sekejap. Setelah menggunakan urat of the ocean, tubuh Luan bergetar hebat. Dia bahkan tidak bisa menahan ekstasi di hatinya. Dia melihat telapak tangannya dengan penuh semangat. Urat of the ocean ratusan dan ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, baginya sekarang, konsumsi sebenarnya kurang dari 10 persen. Ini adalah hasil dari penggunaan tubuhnya sendiri untuk menggerakkan kekuatan antara langit dan bumi. Dia hanya perlu menggunakan sedikit kekuatannya sendiri dan dia bisa menggunakan kekuatan puluhan ribu kali lebih banyak. Jika ini masalahnya, maka matahari terik sembilan matahari. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menahan keinginannya untuk mengujinya. Bagaimanapun, dia baru saja menerobos. Berkultivasi selama empat hari empat malam telah melemahkan tubuhnya. Tak banyak roda takdir yang tersisa di tubuhnya. Dia tidak bisa terus seperti ini. Jika guru surgawi tingkat enam menyerangnya dari jauh dan dia mati tepat setelah menjadi guru surgawi tingkat enam, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Dia bahkan tidak mencoba memasuki alam dewa setan. Sebaliknya, dia menekan semua rasa penasarannya dan duduk bersila di tanah untuk menstabilkan wilayahnya. Stabilisasi ini berlangsung selama tujuh hari tujuh malam penuh. Setelah tujuh hari tujuh malam, Luan perlahan membuka matanya. Dia menghela nafas panjang dan akhirnya bergerak. Dengan tangan di tanah, dia bangkit. Luan berdiri dengan lembut dari tanah. Sekarang, dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan wilayahnya. Tubuhnya juga dalam kondisi terbaik. Dengan kata lain, sudah waktunya dia meninggalkan tempat ini. Dia sudah berada di sini selama hampir empat setengah bulan. Dia sudah lama tidak melihat langit dan bumi atau sinar matahari. Oleh karena itu, dia berbalik dan melihat ke Aula Pusat di kejauhan. Matanya tajam. Dalam sekejap, di Aula Pusat yang berjarak beberapa mil, tubuh Guru Surgawi tingkat 6 bergetar hebat dan dia melompat keluar dari Aula Pusat. Saat dia muncul di Aula, Luan sudah berdiri di udara di depannya. Keduanya dipisahkan sejauh enam ratus kaki di langit di atas kota Raja bawah tanah. Guru Surgawi tingkat 6 memandang Luan dengan tatapan tajam. Luan memandang lawannya dengan tenang. Ini adalah pertarungan pertamanya setelah menjadi Guru Surgawi tingkat 6. Itu adalah pertempuran yang sangat penting. Dia tidak bisa kalah. Jika dia kalah, dia akan mati. Saat Luan hendak bergerak, Guru Surgawi tingkat 6 menggerakkan mulutnya perlahan dan berkata dengan suara serak, Aku tidak menyangka. Kamu akan menerobos. Ini adalah pertama kalinya Luan mendengar suara orang lain setelah lebih dari empat bulan. Matanya sedikit menyipit saat dia berkata, Aku tidak punya permusuhan denganmu. Biarkan aku pergi. Aku tidak ingin bergerak. Aku juga tidak ingin bergerak, tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri, Guru Surgawi tingkat 6 berkata perlahan. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia langsung bertanya, Apa yang terjadi? Apakah ada batu bulan merah di dalamnya? Apakah Anda dikendalikan olehnya? Memang ada batu merah di dalamnya. Guru Surgawi tingkat 6 berkata dengan sekuat tenaga, 300 tahun yang lalu, seseorang menawarkannya kepada keluarga kerajaan, menyebabkan perubahan drastis dalam keluarga kerajaan. Seorang jenderal segera dikendalikan setelah menerimanya dan membantai seluruh istana. Saya datang untuk membantu. Meskipun aku membunuh sang jenderal, kekuatan batu ini jauh di luar imajinasiku. Bahkan aku tidak bisa mengendalikannya. Kemudian, Guru Surgawi tingkat 7 Gujuangwo datang ke sini untuk membantu menutup tempat di mana lampu merah itu lewat. Untuk amannya, dia juga menyegel saya yang terkena lampu merah. Namun, karena dia tidak tahu batu apa itu, dia juga meninggalkan inti susunan. Selama saya merasa sudah bangun, saya bisa keluar melalui inti arrai. Inti susunan ini adalah pusat susunan di Aula Utama. Pada titik ini, Guru Surgawi tingkat 6 mengatupkan giginya. Lampu merah menyebabkan dia sangat kesakitan. Dia berjuang dan berkata, tetapi lebih dari 200 tahun telah berlalu, dan saya masih belum bisa lepas dari kendalinya. Sebaliknya, ia telah menyerang kesadaran saya sedikit demi sedikit. Sekarang, aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Saya akan mencoba yang terbaik untuk tidak melawan. Cepat bunuh aku. Kalau tidak, Guru Surgawi tingkat 6 tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan berkata, Jika tidak, jika aku menggunakan inti susunan untuk pergi, itu pasti akan menyebabkan badai berdarah. Luan kaget saat mendengar ini. Dia awalnya mengira orang ini rakus akan kekuatan batu bulan merah dan disegel di sini. Dia tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Seseorang dapat bertahan hidup selama 200 tahun di bawah pengaruh batu bulan merah. Sekalipun kekuatan batunya tidak cukup kuat, itu sudah cukup untuk menunjukkan ketekunan pihak lain. Dalam sekejap, Luan tidak ingin membunuh lawannya lagi. Sebaliknya, dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa menyelamatkan lawannya dari pengaruh batu bulan merah. 902. Di kota Raja Bawah Tanah, keduanya saling berhadapan di udara. Luan memandang lawannya. Dia bisa merasakan ada ruang kekuatan yang sangat besar di sekitar lawannya. Dia ingat yang Meiren dan Liulan telah memberitahunya bahwa normal bagi Guru Surgawi tingkat 6 untuk mengendalikan ruang di sekitar mereka. Alasannya sederhana, mereka tidak bisa membiarkan ruang di sekitar mereka dikendalikan oleh orang lain. Jika tidak, begitu mereka mulai bertarung, pihak lain akan menggunakan ruang itu untuk menjebak mereka. Hal yang sama juga terjadi pada lampu merah. Bahkan jika Luan ingin menggunakan es untuk menjebak lawannya, lawannya akan meninggalkan ruang yang sangat besar. Terlebih lagi, ruang ini kebetulan berisi aula besar pusat di bawahnya. Dengan kata lain, jika dia ingin meninggalkan atau mengumpulkan batu bulan merah gunung berdarah, dia harus membelah ruang lawannya. Ini bukanlah tugas yang mudah. Luan memfokuskan matanya dan melambaikan tangan kanannya. Segera, lapisan es besar selebar ratusan kaki muncul di udara dan menghantam lawannya. Lapisan es yang sangat besar ini tidak hanya menghantam lawannya, tetapi juga menutupi aula tengah pada saat yang bersamaan. Namun, saat lapisan es beterbangan di antara mereka berdua, tiba-tiba berhenti. Guru Surgawi tingkat 6 mengangkat tangannya dan lampu merah muncul. Lampu merah besar terus menyerang sisi lain lapisan es, mencegahnya bergerak maju. Kekuatan yang luar biasa. Luan memfokuskan matanya. Dari segi kekuatan, lawannya mungkin berada di atasnya. Terlebih lagi, lampu merah ini adalah sesuatu yang bisa melawan kedua roda takdir miliknya. Dia sangat jelas tentang hal ini. Karena dia tidak bisa bersaing dalam kekuatan, Luan menyerap pada lapisan es. Dia melompat dan terbang menuju lawannya di udara. Lapisan es itu jatuh ke tanah. Lawannya tercengang saat melihat Luan bergegas ke arahnya. Jarang sekali Guru Surgawi tingkat 6 bertarung dalam jarak dekat karena mereka akan menyerbu ke ruang pihak lain. Namun, semakin dekat dia ke ruang Luan, semakin baik kendali Luan. Terlebih lagi, Luan tidak serakah. Dia hanya mengendalikan ruang dalam jarak tiga kaki di sekitarnya. Di bawah kendali seperti itu, bahkan lawannya tidak dapat melakukan apapun padanya. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa seiring dengan peningkatan tingkat kultifasi seseorang, pertarungan jarak dekat menjadi semakin tidak berguna, dia tidak mempercayainya. Kalau tidak, orang dalam kabut hitam tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk mengajarinya pertarungan jarak dekat. Apalagi dia tahu kalau pertarungan jarak dekat bisa menciptakan banyak kemungkinan. Melihat Luan telah memasuki ruangannya, Guru Surgawi tingkat 6 tiba-tiba mengirimkan lampu merahnya ke arah Luan, ingin menangkap dan mengikat Luan. Namun, jika Luan masih bisa dikendalikan oleh pihak lain dari jarak sejauh itu, maka dia terlalu lemah. Setelah usaha pihak lain gagal, dia langsung bertepuk tangan. Segera, dua telapak tangan merah yang sangat besar menyambar Luan. Telapak tangan itu lebarnya lebih dari 100 kaki, dan kecepatannya sangat cepat saat menyapu ke arah Luan. Luan melihat kedua telapak tangan dan melambaikan tangan kirinya tanpa berpikir. Dalam sekejap, cahaya warna-warni muncul. Teknik penangkapan naga digunakan hampir seketika, dan langsung mengenai sepasang tangan merah. Dengan suara gemuruh, seluruh kota raja bawah tanah bergetar hebat. Riak di batas atas dan bawah menyala dan beriak jauh. Kekuatan kedua telapak tangan besar ini lebih kuat dari yang dibayangkan Luan. Teknik penangkapan naga benar-benar meledak ketika bertabrakan dengan telapak tangan, dan kedua belah pihak binasa bersama. Namun, dengan menggunakan kesempatan ini, Luan telah tiba di langit di atas aula tengah, di depan lawannya. Luan tahu jika dia tidak mengalahkan orang ini, akan sangat sulit baginya untuk memasuki aula utama. Cahaya dingin melintas di tangannya, dan dua belati dipegang terbalik di tangannya. Dia dengan cepat mendekati lawannya. Luan mengayunkan pedangnya, dan menebas ke arah dada lawannya. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan jalur belati membentuk cahaya putih solid. Melihat hal tersebut, lawannya langsung mundur. Namun, di saat yang sama, dia mengulurkan tangannya. Segera, Luan merasakan ruang di sekitarnya bergetar. Luan segera membentuk lapisan es di sekeliling tubuhnya. Di saat yang sama, ruang di sekitar tubuh Luan bersinar dengan cahaya merah, dan bahkan meledak. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar di sekitar Luan. Bahkan di bawah perlindungan lapisan es, Luan masih merasakan dampak yang kuat. Namun, Luan tidak membiarkan ledakan tersebut mempengaruhi ritme serangannya. Dia menepukkan telapak tangannya ke depan, dan seketika, cahaya dingin muncul di depan lapisan es yang menutupi dirinya. Lonjakan es besar langsung terbentuk dalam ledakan dan menembus lawannya. Melihat hal tersebut, lawannya langsung mengerutkan kening. Dalam sekejap, penghalang lampu merah terbentuk di depannya. Saat lonjakan es sampai di depan lampu merah, ia langsung berhenti. Kekuatan yang mengerikan itu sebenarnya tidak mampu membuat lonjakan es itu bergerak satu inci pun lebih jauh. Mata Luan terfokus. Dia segera menamparkan telapak tangannya lagi. Segera, paku es itu menembus lampu merah dan menuju ke dahi lawan. Melihat hal tersebut, lawannya kaget. Dia segera memiringkan kepalanya untuk menghindari serangan itu. Di saat yang sama, lampu merah di sekitar tubuhnya semakin kuat. Dia benar-benar mengangkat tangannya untuk meraih paku es itu. Sambil meraung, dia mengangkat lapisan es di sekitar Luan. Namun, saat Luan hendak terlempar ke atas kepalanya, Luan tiba-tiba melepaskan lapisan es di sekelilingnya. Di saat yang sama, dia menepuk telapak tangannya. Mengaung. Raungan naga terdengar. Dalam sekejap, megalosaurus merah besar muncul di langit. Jika terakhir kali seluruh megalosaurus tingginya kurang dari 500 kaki, kali ini, tingginya mungkin beberapa ratus kaki. Dalam sekejap, itu memenuhi seluruh langit. Luan, yang berada di tengah-tengah megalosaurus merah, menepukkan telapak tangannya lagi. Segera, auman naga mengguncang seluruh kerajaan bawah tanah. Pada saat yang sama, megalosaurus menuju guru surgawi tingkat enam kecil dan aula pusat di bawah. Megalosaurus terlalu besar. Ia hanya perlu membuka mulutnya sedikit untuk menelan seluruh aula pusat di bawah. Namun, meskipun guru surgawi tingkat enam di bawah melihat megalosaurus turun dari langit, dia tidak panik. Guru surgawi tingkat enam tiba-tiba mengangkat tangannya dari kedua sisi. Mengikuti gerakannya, lengan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pemandangan yang mengerikan itu seperti akhir dunia. Mereka menangkap setiap bagian dari megalosaurus yang tingginya beberapa ratus kaki. Bang, bang, bang. Segera, tubuh naga besar itu dicengkram oleh telapak tangan besar itu. Megalosaurus merah sebenarnya tidak bisa bergerak di telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Kepalanya juga dipegang erat oleh salah satu telapak tangannya, tidak mampu melangkah maju lagi. Sekali lagi, Luan menyaksikan kekuatan mengerikan lawannya. Mata Luan serius, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong megalosaurus ke bawah. Telapak tangan lawan yang tak terhitung jumlahnya juga menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengangkat megalosaurus, mencegahnya mendekati aula pusat. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Ekspresi Luan dan lawannya sangat serius. Namun, saat guru surgawi level enam menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan megalosaurus merah, perubahan tiba-tiba terjadi. Kepala naga di atas guru surgawi tingkat enam dan aula pusat tiba-tiba membuka mulutnya. Dalam sekejap, seberkas cahaya merah besar ditembak jatuh. Ini adalah gelombang besar api suci sembilan surga, yang langsung menghantam guru surgawi tingkat enam. Guru surgawi tingkat enam tidak menyangka megalosaurus merah dapat memuntahkan sesuatu. Dia harus mundur sejenak untuk memblokirnya. Namun, dalam waktu sesingkat itu, pasti akan menyebabkan tempat lain menjadi kendor. Lampu merah dengan kuat menahan semburan api, tetapi seluruh tubuh megalosaurus menjadi hidup. Setelah keseimbangan dipatahkan, Luan tidak akan memberikan lawannya kesempatan lagi untuk memulihkan keseimbangan. Megalosaurus mengayunkan cakarnya, segera memotong sejumlah besar telapak tangan di sekitarnya. Megalosaurus meraung lagi dan menghantam ke bawah. Mulut naga besar itu cukup untuk menelan seluruh istana, apalagi aula pusat yang kecil. Kali ini, guru surgawi level enam memang tidak mampu memblokir serangan megalosaurus. Meskipun dia bisa memastikan keselamatannya sendiri dan membiarkan dirinya menahan serangan megalosaurus, mustahil baginya untuk melindungi aula pusat di bawah. Kecuali ada cara lain. Melihat megalosaurus menggigit, wajah guru surgawi tingkat enam sangat jelek. Wajahnya ganas saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Namun, pada saat ini, batu bulan gunung merah di aula pusat bersinar terang. Dalam sekejap, seberkas cahaya menembus langit di atas aula dan langsung mengenai punggung guru surgawi level enam. Saat itu terjadi, seluruh tubuh dan jiwa guru surgawi tingkat enam tertelan. Matanya langsung berubah menjadi merah darah. Tidak hanya itu, semburan kekuatan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Zat mirip darah segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Semburan kekuatannya sangat kuat, cahaya dengan cepat menyelimuti seluruh area di bawah. Megalosaurus menggigitnya, tapi tidak rusak sama sekali. Luan, yang berada jauh di langit, menyaksikan perubahan yang terjadi pada lawannya dengan matanya sendiri. Dia tahu bahwa kekuatan lawannya akan meningkat ke tingkat yang sangat besar. Luan merasakan bahwa kekuatan lawannya mulai melampaui kekuatannya, bahkan jauh melebihi miliknya. Ini bukan pertama kalinya Luan menghadapi situasi seperti ini. Oleh karena itu, kali ini, Luan tidak merasa seolah-olah dia telah memasuki alam dewa iblis. Dia menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, pupil merahnya muncul. Dia juga ingin tahu seberapa besar kekuatannya akan meningkat setelah memasuki alam dewa iblis sebagai guru surgawi level enam. 903 Di kerajaan bawah tanah, mata merah dan jubah darah muncul secara bersamaan. Kedua kekuatan mereka meroket pada saat bersamaan. Kekuatan mereka berlipat ganda dan bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Di tengah guncangan hebat, megalosaurus merah dan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya telah lenyap sama sekali. Hanya mereka berdua yang tersisa berdiri di udara. Yang mengejutkan adalah keduanya bersinar merah. Setelah guru surgawi tingkat enam memasuki alam dewa iblis, sinar merah di mata Lu'an menjadi semakin dalam. Setelah memasuki alam dewa iblis, meskipun tidak ada warna merah di sekujur tubuhnya, area di mana dia bersentuhan dengan ruang guru surgawi level enam meledak dengan warna merah tak berujung. Di sisi lain, ruangan guru surgawi tingkat enam seluruhnya berwarna merah. Bahkan ruangannya pun berubah menjadi merah. Keduanya membagi seluruh kerajaan bawah tanah menjadi dua dan tak satu pun dari mereka mau mundur. Lu'an, yang berdiri di udara, melihat ke bawah ke ruang merah besar dengan mata merahnya. Tiba-tiba, Lu'an menarik kendalinya atas ruang di sekitarnya dan langsung bergegas menuju ruang berdarah di bawah. Kekuatan Lu'an tiba-tiba menghilang, menyebabkan ruang berdarah melonjak dan memenuhi seluruh kerajaan bawah tanah. Sosok Lu'an terjun ke ruang berdarah. Namun, mata merahnya masih terlihat jelas bahkan di sini. Di bawah alam dewa iblis, indra kuat Lu'an menyebar di ruang berdarah. Tubuh Lu'an bergetar dan dia segera berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Kedua telapak tangan mereka bertabrakan dan ruangan bergetar hebat. Namun, Lu'an tidak melihat lawannya sama sekali. Di ruang berdarah ini, seolah-olah sosok lawannya bisa disembunyikan sepenuhnya. Lu'an hanya bisa mengandalkan alam dewa iblis untuk merasakan kehadiran lawannya. Namun, entah kenapa, Lu'an merasa lawannya tidak bertarung sendirian. Tepatnya, tidak terasa seperti manusia sedang berkelahi. Suara mendesing. Tubuh Lu'an dengan cepat bersandar ke belakang dan dengan cepat menghindari pukulan lawannya. Di saat yang sama, dia mundur selangkah dan menghindari tendangan lawannya. Tepat pada saat ini, Lu'an tiba-tiba mengulurkan tangannya dan langsung meraih pergelangan kaki pria itu. Kemudian, mata merah Lu'an bersinar, dan seluruh kekuatan di tubuhnya meledak, menarik tubuh pihak lain ke arahnya. Di saat yang sama, cahaya dingin muncul di tangan kirinya. Belati es segera muncul di tangan kirinya dan dia menebas leher lawannya. Engah! Dengan kilatan cahaya dingin, belati itu secara akurat menggorok leher lawan. Lu'an sangat gembira, tapi dia segera mengerutkan kening. Itu karena dia merasa meskipun dia telah menebas leher pihak lain, gerakan pihak lain tidak terpengaruh sedikitpun. Kaki lainnya menghantam tulang rusuknya, dan pada saat yang sama, banyak lengan muncul di sekelilingnya untuk meraihnya. Hati Lu'an menegang. Dia segera meninju dada lawannya, menjatuhkannya ke belakang. Di saat yang sama, cahaya dingin melintas di sekujur tubuhnya. Paku es yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sekelilingnya, menembus setiap telapak tangan lawan tanpa melewatkan satu pun. Lawan Lu'an tiba-tiba menghilang dari persepsi Lu'an setelah dia dipukul mundur oleh sebuah pukulan. Lu'an terkejut. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Persepsi para dewa iblis tidak pernah salah sebelumnya. Itu pasti tidak akan gagal di pihak lain. Hanya ada satu jawaban. Pihak lain benar-benar menghilang. Atau lebih tepatnya, dia telah menyatu ke dalam ruang berwarna darah menggunakan metode yang tidak diketahui. Namun, karena pihak lain telah menghilang, Lu'an tidak hanya terkejut, tapi juga terkejut. Ini berarti aulatengah di bawah benar-benar kosong. Lu'an segera bergegas turun, tapi saat dia bergegas turun, sesuatu yang aneh terjadi. Gurul berdeguk. Suara air mengalir terdengar seketika. Darah segera menutupi sekeliling Lu'an. Ini adalah darah yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ia berputar di sekitar Lu'an dengan cepat. Lu'an, yang berada di tengah-tengahnya, memasang ekspresi serius. Itu sangat cepat sehingga dia tidak mungkin bisa melarikan diri. Dia hanya bisa menyaksikan aliran darah semakin besar. Pada akhirnya, dengan Lu'an sebagai pusatnya, aliran darah menyebar ke separuh kerajaan bawah tanah. Di tengah pusaran, Lu'an melihat aliran darah di sekitarnya. Matanya menjadi dingin, dan dia segera melayangkan pukulan. Bang! Sebuah pukulan keras dilontarkan. Itu mengenai dinding darah di sekelilingnya, tapi itu hanya menyebabkan riak air. Itu tidak dapat memecahkannya sama sekali. Tampaknya metode pengurungan ini sangat istimewa. Ia bahkan bisa menghilangkan kekuatan orang di dalam dan bahkan mengirimkannya keluar. Mata Lu'an menjadi dingin. Bagaimanapun juga, ini bukanlah hal yang baik. Dia datang ke salah satu sisi dinding darah dan membanting telapak tangannya ke sana. Di saat yang sama, dia mengerutkan kening. Kekuatan mengerikannya mengalir melalui telapak tangannya dan masuk ke dalam darah. Segera, udara dingin yang mengerikan dan api yang sangat panas melonjak di dalam ruang berwarna darah. Lu'an bertarung dengan pihak lain untuk menguasai ruang sekitarnya. Ternyata darah tersebut tidak sepenuhnya kebal terhadap panasnya api suci surga ke-9 dan udara dingin dari deep ice. Hanya saja efeknya tidak begitu kentara. Kedua roda takdir menembus ruang berwarna darah. Segera, ruang di sekitar Lu'an menjadi stabil dan bahkan bergetar hebat. Di bawah kekuatan Lu'an yang kuat, ruang berwarna darah mulai berubah sedikit demi sedikit. Itu berubah menjadi penghalang merah murni dan menyebar sedikit demi sedikit. Bang! Tepat pada saat ini, sebuah lengan menerobos batasan ruang dari dua roda takdir dan langsung menuju ke belakang kepala Lu'an. Tubuh Lu'an gemetar karena pembentukan kekuatan yang cepat. Dia tahu bahwa ini adalah wujud sebenarnya dari pihak lain, itulah mengapa partai itu sangat kuat. Lu'an memiringkan kepalanya dan menghindari tinju itu. Di saat yang sama, dia meraih pergelangan tangan pihak lain dan mengangkat bahu kanannya. Di saat yang sama, dia berbalik ke samping. Dengan kekuatan lengan, bahu, dan pinggangnya, dia menarik separuh tubuh pihak lain keluar dari ruang berwarna darah dalam sekejap. Namun, ketika Lu'an melihat tubuh pihak lain, dia benar-benar tercengang. Yang tersisa dari pihak lain hanyalah darah. Itu bukan lagi pakaian darah, tapi darah asli. Pihak lain sepertinya terdiri dari darah, yang cukup mengerikan. Namun, betapapun mengerikannya, Lu'an tidak akan berhenti di situ. Pihak lain mencoba berlari kembali ke ruang berwarna darah lagi, tetapi Lu'an tidak mengizinkannya. Dengan kilatan cahaya di tangan kirinya, dia menusup dada pihak lain dengan kekuatan untuk berbalik. Pihak lain segera mengangkat tangannya untuk memblokir serangan Lu'an. Namun, Lu'an membalikkan pergelangan tangannya dan langsung memotong pergelangan tangan pihak lain dengan belati es. Engah. Pergelangan tangan itu langsung dipatahkan menjadi dua oleh Lu'an, dan pria berdarah itu segera berteriak kesakitan. Lu'an tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia memanfaatkan momen ketika pihak lain berteriak kesakitan dan menarik pihak lain keluar dari ruang berwarna darah. Bang! Saat pihak lain pergi, ruang berwarna darah itu runtuh. Lu'an membawa tubuh berdarah pihak lain ke tanah. Dengan suara keras, keduanya jatuh ke tanah. Meskipun Blutman telah terkena serangan Lu'an berturut-turut, kemampuan pemulihannya sangat kuat. Pergelangan tangannya yang patah segera sembuh. Di saat yang sama, kedua tangannya tiba-tiba berkedip. Lengannya langsung memanjang seperti dua pedang, memancarkan kekuatan yang menakjubkan. Segera, pria berdarah itu melambaikan tangannya dan menyerang Lu'an dengan ganas. Kecepatannya sangat cepat. Lu'an tidak berani menghadapi serangannya secara langsung dan hanya bisa menghindarinya satu per satu. Jika dia tidak bisa mengelak, dia akan menggunakan belatinya untuk memblokir mereka. Namun, yang mengejutkan Lu'an adalah bahwa tangan pihak lain yang terulur sama sekali tidak merugikan. Terlebih lagi, bakat pertarungan jarak dekat pria berdarah itu jelas tidak lemah. Ini juga di luar dugaan Lu'an. Meski begitu, Lu'an mengandalkan kekuatan pertarungan jarak dekat yang kuat untuk menekan lawannya hingga ia terpaksa mundur. Namun, Lu'an selalu sangat berhati-hati. Banyak orang akan melakukan serangan balik sebelum mati, apalagi pria berdarah ini. Bang! Setelah menghindari serangan pihak lain, Lu'an mendaratkan pukulan di dada pihak lain. Pada saat yang sama, dia bersandar ke samping dan menggunakan kakinya untuk menghalangi mundurnya pihak lain, menyebabkan pihak lain langsung kehilangan keseimbangan. Bahkan jika guru surgawi tingkat 6 dapat dengan bebas mengendalikan tubuhnya, masih ada periode singkat tanpa bobot. Lu'an memanfaatkan momen ini untuk meraih bahu pihak lain. Dengan lompatan, lututnya menghantam bagian belakang kepala lawannya. Setelah menderita pukulan yang begitu berat, Lu'an tiba-tiba menekan leher pihak lain dan segera menghempaskan pihak lain ke tanah. Di saat yang sama, cahaya dingin di sekelilingnya bersinar terang. Ruang di sekitarnya segera membentuk lapisan es yang sangat besar. Pada saat yang sama, 4 es tajam muncul di bawah lapisan es dan langsung menembus anggota tubuh pria berdarah itu. Ah! Bahkan pria berdarah itu pun bisa merasakan sakitnya. Dalam sekejap, dia membuka matanya lebar-lebar dan berteriak keras. Saat pihak lain membuka matanya, mata merah Lu'an bersinar dan langsung bertemu dengan mata pihak lain dari jarak dekat. Bangun! Lu'an berteriak keras. Aura negatif dari alam dewa iblis dilepaskan dengan gila-gilaan. Dia pernah menggunakan alam dewa iblis untuk melepaskan diri dari kendali mental guru surgawi tingkat 6. Dia merasa bahwa dia juga bisa melepaskan diri dari kendali mental orang ini. Benar saja, saat mata mereka bertemu, tubuh lelaki berlumuran darah itu tiba-tiba berhenti. Matanya langsung menjadi kusam. Dengan matanya sebagai pusatnya, lapisan darah tebal yang menutupi tubuhnya mulai surut seperti air pasang. Meskipun kecepatannya sangat lambat, namun kemajuannya sedikit demi sedikit. Segera, wajahnya terlihat. Wajah ini sangat kurus dan lemah. Lu'an sangat gembira bisa melakukan ini. Selama dia mempertahankan keadaan ini, pihak lain akan benar-benar lepas dari kendalinya. Namun, sebelum Lu'an bisa bersuka cita, Allah tengah tiba-tiba bersinar terang. Di saat yang sama, darah di tubuh pihak lain mulai mendidih. Darah mulai mengalir deras dan menutupi wajah pihak lain lagi. Pada saat ini, pihak lain sudah sadar kembali. Lu'an tidak mau menyerah. Dia mengertakkan gigi dan melepaskan emosi negatifnya dengan seluruh kekuatannya. Namun, sekeras apapun dia berusaha, darahnya tidak bisa surut. Bunuh aku. Tubuh Lu'an bergetar hebat. Dia menatap wajah lemah itu dengan kaget. Wajah pihak lain dipenuhi rasa sakit. Sebelum darah menutupi mulutnya, dia berjuang untuk berkata, Bunuh aku. Aku tidak ingin dikendalikan olehnya lagi. Aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Aku harus bebas. Hati Lu'an bergetar saat mendengar ini. Dia mengertakkan gigi. Melihat darah hendak menutupi kepala pihak lain lagi, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Dia memegang Frost Dagger dan dengan keras menusuk leher pihak lain yang terbuka. Engah. Darah muncrat dan langsung menembus leher pihak lain. Di bawah kekuatan Frost, darah pihak lain langsung membeku. Ledakan. Ruang berwarna darah langsung meledak, dan darah di sekitar pihak lain meledak. Pihak lain yang sudah bebas dari darah tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih lengan Lu'an. Uh, air mata dan darah pihak lain mengalir keluar. Dia meraih lengan Lu'an rat-rat dan menggunakan sisa tenaganya untuk menggerakkan tenggorokannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata pada Lu'an, Terima kasih. Terima kasih. Setelah mengatakan ini, lengannya kehilangan kekuatan dan dia terjatuh ke tanah. Seorang guru surgawi tingkat 6, mati. 904. Di kerajaan bawah tanah, ruang berwarna darah menghilang tanpa jejak. Hanya jejak cahaya merah yang melayang di udara, menerangi area tersebut. Di tanah, Lu'an memandangi guru surgawi tingkat 6 yang telah meninggal di depannya. Dia telah mencoba yang terbaik, tetapi dia tetap gagal. Dia tidak punya pilihan selain membunuh lawannya. Untuk membiarkannya pergi, dia juga ingin membebaskan lawannya. Lu'an berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka akan mengalami pertempuran seperti itu segera setelah dia menjadi guru surgawi tingkat 6. Kebenciannya terhadap batu bulan gunung berdarah harus meningkat. Sosoknya bersinar, dan dia segera muncul di depan aula tengah. Lu'an bahkan tidak melihat ke istana besar dan mewah di depannya. Dia berjalan langsung ke pintu. Dia membanting telapak tangannya ke pintu, dan pintu itu langsung pecah. Dia langsung masuk. Di tengah istana, ada sebuah platform tinggi. Di peron ada kotak brokat. Semua lampu merah melayang keluar dari kotak brokat. Lu'an melangkah maju di dalam istana dan sampai ke depan peron. Dia mengulurkan tangannya, dan kotak brokat itu segera terbang turun dari platform dan ke tangannya. Dia memegang kotak brokat di tangannya. Kotak brokatnya sangat keras, dan tidak ada celah di sekitarnya. Namun, Lu'an tidak peduli. Dia tiba-tiba menyalakan api suci sembilan surga di tangannya. Di bawah api suci sembilan surga, kotak brokat dengan cepat meleleh dan menghilang. Segera, kotak brokat itu benar-benar hilang tanpa bekas. Di dalam api suci sembilan surga, batu bulan gunung berdarah berwarna merah tua tergeletak dengan tenang di tangannya. Batu bulan gunung berdarah masih memancarkan cahaya merah ke arahnya, mencoba mengendalikannya. Namun, mata Lu'an dalam, dan mata merahnya bahkan lebih menakutkan daripada batu bulan gunung berdarah. Dia memasukkan batu bulan gunung berdarah ke dalam cincinnya. Segera, lampu merah menghilang, dan lampu merah di udara berangsur-angsur memudar. Lu'an melihat sekeliling dan segera melihat sebuah susunan tergambar di tanah di sudut aula. Ini seharusnya merupakan inti susunan yang telah disebutkan oleh guru surgawi tingkat 6. Lu'an tidak menyangka kerajaan bawah tanah adalah karya guru surgawi tingkat 7. Jika itu masalahnya, dia harus menjadi guru surgawi tingkat 7 sebelum dia bisa pergi. Untungnya, dia memiliki inti aray. Kalau tidak, dia tidak tahu berapa tahun dia harus tinggal di sini. Dia melangkah menuju mata formasi, dan segera setelah dia melakukannya, seluruh mata formasi menyala. Di luar aula tengah, semua riak di tepi kota bawah tanah besar menyala dan bergetar tanpa henti. Getarannya semakin kuat dan kuat, dan riaknya mulai kabur. Lu'an tahu bahwa tempat ini mungkin akan dihancurkan. Royal City, yang telah terkubur di bawah tanah selama lebih dari 200 tahun, benar-benar akan hancur total. Dan 3.000 kaki dari Lu'an, tanah mulai berguncang hebat. Terlebih lagi, besarnya guncangan yang sangat besar, menyebabkan semua orang merasa takut dan panik. Ini adalah gurun. Begitu gurun pasir runtuh dan mereka tersedot ke dalamnya, bahkan mereka tidak yakin apakah mereka bisa bertahan. Untungnya, semua orang di kota Grand Desolation adalah seorang guru surgawi, dan mereka segera melarikan diri ke luar kota. Di markas Gleistele Palace di Grand Desolation City, Yang Ding Jiang segera memerintahkan semua orang untuk meninggalkan Grand Desolation City setelah merasakan aktivitas abnormal. Semua orang di kota melarikan diri ke luar kota. Untungnya, kota Grand Desolation tidak terlalu besar dan tidak memiliki jumlah penduduk yang besar. Hanya dalam setengah jam, semua orang sudah pergi. Saat orang terakhir meninggalkan area guncangan, terdengar suara gemuruh, dan seluruh kota Grand Desolation tiba-tiba tenggelam tanpa peringatan apapun. Terlebih lagi, kedalaman tenggelamnya setidaknya seratus kaki, menyebabkan jantung semua orang berdebar ketakutan. Namun, di tempat di mana orang-orang ini tidak dapat melihat, sesosok tubuh langsung terbang dari pusat kota ke langit. Dia terbang sangat, sangat tinggi di langit, dan bahkan langsung ke awan, hanya berhenti ketika dia berada ribuan kaki di atas tanah. Melihat terangnya siang hari lagi, Luan merasakan rasa nyaman yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Bahkan sinar matahari sedikit menyilaukan, dan bahkan dia tidak bisa membuka matanya sepenuhnya. Dia hanya menutupnya sepenuhnya dan menikmati rasa sinar matahari di langit, membuat seluruh tubuhnya rileks. Dia membuka lengannya dan menghirup udara luar dalam jumlah besar. Di kota bawah tanah, dia tidak membedakan siang dan malam. Bahkan dia sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sana. Luan bertahan di udara untuk waktu yang sangat, sangat lama. Saat dia membuka matanya lagi, pupil merah di matanya telah menghilang. Setelah merasa bahagia, Luan perlahan menjadi tenang. Meskipun dia telah mendapatkan kembali kebebasannya dan telah menjadi guru surgawi tingkat 6, dia tidak dapat bersantai sama sekali karena hal ini. Jalan di depan hanya akan lebih sulit, dan dia harus bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk mengambil langkah maju. Apalagi, sampai saat ini, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Dia harus melakukan perjalanan kembali ke kota Danau Ungu terlebih dahulu. Lagipula, dia sudah lama tidak bertemu si cantik yang dan yang lainnya. Setelah itu, dia harus pergi ke Sengoku untuk menyerahkan batu bulan merah kepada mereka. Memikirkan hal ini, sosok Luan bergerak, dan dia sekali lagi terbang langsung dari langit ke tanah. Dengan sangat cepat, dia sampai di tanah, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak tahu kapan dia muncul. Luan secara acak menemukan seseorang dan bertanya dengan sopan, bolehkah saya bertanya tahun, bulan, dan hari apa sekarang? Orang yang ditanya tercengang, dan dia memandang Luan dengan ekspresi yang tidak bisa dimengerti, tapi dia tetap menjawab, 8 Era Kuno, tahun 13860, tanggal 22 Agustus. Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak mengetahui tahunnya? Luan menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, terima kasih. Menurut orang ini, dia telah tinggal di bawah tanah selama 4 bulan 14 hari. Menurut kecepatan kultifasinya sendiri, memang sekitar waktu itu, dia tidak tahu apa yang terjadi dengan kota Danau Ungu setelah pergi lebih dari 8 bulan. Memikirkan hal ini, Luan tidak terus berlama-lama di sini, dan dia bangkit untuk pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah berpikir sejenak, ia menyebarkan persepsinya untuk mencari sosok. Di sisi lain kota Desolation besar yang runtuh, anggota Inti Istana Ubin mengkilap masih terguncang, mendiskusikan bagaimana hal seperti itu bisa terjadi begitu tiba-tiba. Yan Dingjiang ada di antara mereka. Saat semua orang sedang berdiskusi, Yan Dingjiang tiba-tiba merasakan kilatan cahaya di depan matanya, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depannya tanpa peringatan apapun. Itu sangat tiba-tiba sehingga semua orang terkejut. Untuk bisa muncul begitu tiba-tiba, kekuatan orang tersebut harus jauh di atas mereka, yang berarti dia harus menjadi guru surgawi tingkat enam. Namun, ketika Yan Dingjiang melihat bahwa itu adalah Luan, dia sangat gembira, dan kemudian sangat terkejut. Luan, wajah Yan Dingjiang dipenuhi rasa tidak percaya, dan bahkan wajahnya kehabisan darah. Dia memandang Luan dengan ketidakpastian. Yan Senior, Luan memandang Yan Dingjiang yang ketakutan, dan berkata sambil tersenyum, ini aku. Kamu, kamu telah menjadi guru surgawi tingkat enam. Yan Dingjiang berjalan di depan Luan dengan tidak percaya, dan bertanya dengan suara gemetar. Ya, Luan mengangguk. Dia prihatin dengan kota Danau Ungu, dan tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Dia berkata, saya harus pergi. Saya datang untuk memberitahu senior Yan bahwa di masa depan, seluruh gurun akan menjadi oasis lagi, dan kota Desolation besar akan menjadi pusatnya. Jangan sia-siakan. Kalau sudah menjadi lahan hijau pasti akan diambil alih oleh negara lain. Senior Yan, harap pikirkan baik-baik tentang rencana masa depan Anda. Luan tidak berbohong. Alasan mengapa daerah ini menjadi gurun adalah karena batu bulan merah gunung berdarah. Batu bulan merah gunung berdarah akan menyerap semua vitalitas dalam jangkauannya untuk digunakan sendiri, dan ini juga merupakan alasan mengapa tidak ada satu pun tanaman di seluruh gurun. Selama dia mengambil batu bulan merah gunung berdarah, tidak butuh waktu lama sampai tempat ini menjadi oasis lagi. Namun, kata-kata Luan membuat Yan Dingjiang bingung. Saat dia hendak menanyakan sesuatu, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Senior Yan, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah berbicara, sosok Luan langsung menghilang di depan semua orang. Segera, semua orang tercengang dan dengan cepat melihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat sosok apapun. Yan Dingjiang menelan seteguk air liur. Dia masih belum bisa sadar kembali. Ketika dia sadar kembali, dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat berkata kepada orang di sampingnya, beritahu liuli apa yang dikatakan Luan barusan. Saya percaya apa yang dikatakan Luan, gurun benar-benar akan berubah. 905. Luan tidak membuang waktu. Dia meninggalkan Grand Wilderness City dan terbang menuju pintu api suci. Meskipun dia bisa membangun pintu api suci sekarang, dia tidak ingin membangunnya sebanyak itu. Itu akan sangat sia-sia. Terlebih lagi, dia bisa membangun pintu api suci dan juga pintu es. Luan segera sampai di pintu api suci. Setelah membuka pintu api suci, dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan masuk. Sesaat kemudian, di hutan di luar kota Danau Ungu. Pintu api suci terbakar di udara dan Luan berjalan keluar. Namun, tidak seperti sebelumnya, dia tidak mendarat di tanah. Sebaliknya, dia berhenti di udara. Dia memandang kota Danau Ungu di kejauhan. Ketika dia menyadari bahwa kota Danau Ungu sama seperti sebelumnya, dia menghela nafas lega. Kemudian, dia dengan cepat terbang menuju kota Danau Ungu. Dalam waktu beberapa saat, dia sudah berada di atas kota Danau Ungu. Ketika Luan memasuki kota Danau Ungu, seorang wanita cantik yang berdiri di lantai tertinggi kota Danau Ungu Gemetar. Dia menatap langit dengan tidak percaya. Dalam sekejap, wajah dinginnya dipenuhi ekstasi dan kegembiraan. Dia menghilang di tempat dan terbang ke langit. Suara mendesing. Luan merasakan aura yang sangat familiar saat terbang ke arahnya. Dia tersenyum dan berhenti di udara, diam-diam menunggu kedatangannya. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, dia sudah berada di depannya. Saat keduanya bertemu lagi, mata mereka dipenuhi banyak emosi. Menguasai si cantik yang segera berlutut di depan Luan. Dia begitu gembira hingga wajahnya memerah. Dia tidak menyangka Luan tidak hanya kembali, tapi dia juga memberinya kejutan besar. Dia tidak salah menilai dia. Dia tidak pernah salah menilai dia sejak awal. Dia selalu percaya bahwa masa depan Luan tidak terbatas. Seorang guru surgawi level 6 tidak akan mampu menghentikannya. Melihat kecantikan yang berlutut di depannya, Luan tersenyum lebih bahagia. Dia juga merindukan kecantikan yang dia berkata, bangunlah, kita akan bicara lagi nanti. Ya, si cantik yang bangkit dan terbang menuju puncak gedung tinggi bersama Luan. Tak lama kemudian, keduanya mendarat di atas gedung. Si cantik yang dengan cepat bertanya. Dia tidak memiliki temperamen dingin dan mulia di depan Luan. Dia bertanya, kemana guru pergi selama 8 bulan terakhir? Bagaimana itu? Apa ini berbahaya? Luan tersenyum dan berkata, saya pergi ke gurun dan berkultivasi di sana selama beberapa bulan sebelum menerobos. Tidak ada bahaya. Mendengar kata-kata Luan, si cantik yang sedikit lega. Faktanya, dibandingkan apakah dia bisa menerobos, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Luan. Bahkan jika Luan adalah guru surgawi tingkat 5 selama sisa hidupnya, dia masih bersedia mengakui dia sebagai gurunya. Bagaimana denganmu? Luan bertanya, bagaimana kabarmu beberapa bulan terakhir ini? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Bagaimana kabar perangnya? Selain merindukan guru, tidak ada yang lain. Yang Meiren tidak menghindari topik tersebut, tetapi ketika dia berbicara tentang perang, wajahnya sedikit tenggelam. Dia berkata, perang pada awalnya sangat tenang, tetapi 14 hari yang lalu, Guyi merekrut pembantu dari suatu tempat. Mereka juga adalah guru surgawi level 7, dan mereka memaksa kami untuk menyerah atau pergi. Sekarang Zhang Yun telah melarikan diri, saya adalah satu-satunya guru surgawi tingkat 7 yang tersisa. Dan dari nada bicara Guyi, dia sepertinya bisa merekrut lebih banyak guru surgawi level 7. Si cantik yang berkata dengan serius, jika setidaknya ada tiga guru surgawi tingkat 7, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk menghadapinya. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Situasi ini bisa dikatakan sangat serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, karena kamu tidak bisa menghadapinya, jangan melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Masih ada setengah bulan lagi. Bawa orang-orangmu dan tinggalkan kota Danau Ungu. Mendengar kata-kata Luan, si cantik yang mengangguk sedikit. Meskipun kota Danau Ungu dibangun olehnya dan dia sangat tidak ingin pergi, dia harus pergi demi keselamatan putrinya dan orang lain. Karena Luan berkata demikian, tidak ada yang perlu dia ragukan. Dia menarik nafas dalam-dalam, menatap Luan lagi, dan berkata, karena kamu sudah kembali, aku akan memanggil mereka semua untuk merayakannya. Tidak perlu terburu-buru. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, aku harus pergi ke Semoku dulu. Aku punya batu bulan merah gunung berdarah di luar. Aku harus mengirimkannya ke Semoku dulu. Si cantik yang terkejut, dia pernah melihat batu bulan merah gunung berdarah sebelumnya dan tahu betapa kuatnya batu itu. Dia berkata, kalau begitu, pergilah. Bisakah kamu membangun gerbang dunia surgawi sendiri? Luan terkejut. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya akan mencoba. Luan berbalik dan mengulurkan tangannya ke ruang kosong di atap. Segera, energi abadi terbentuk di udara dan terus berkumpul. Namun, Luan melepaskannya setelah beberapa saat dan energi abadi menghilang. Ia menatap si cantik yang dan berkata dengan canggung, aku tidak bisa. Gerbang dunia surgawi ini tampaknya berbeda dari susunan teleportasi biasa. Si cantik yang tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan membawamu ke gerbang dunia surgawi yang ditinggalkan Yao. Katanya, kamu tidak perlu pergi ke gunung Riliang jika kamu ingin pergi. Oke. Segera, si cantik yang membawa Luan ke sebuah kamar. Setelah menjadi guru surgawi tingkat 6, Luan dapat merasakan keberadaan gerbang dunia surgawi. Dia tidak membutuhkan si cantik yang untuk memberitahunya lokasi spesifiknya. Dia berjalan di depannya dan menggunakan energi abadinya untuk membuka gerbang dunia surgawi. Aku akan segera kembali. Tidak akan memakan waktu lama. Luan berbalik sebelum dia masuk. Dia memandang si cantik yang dan berkata, aku pasti akan kembali untuk makan malam. Oke, kata si cantik yang sambil tersenyum. Luan tidak berkata apa-apa lagi dan langsung memasuki gerbang dunia surgawi. Setelah tiga tarikan napas, gerbang dunia surgawi terbuka dan Luan keluar. Namun, saat dia melihat pemandangan di depannya, dia terkejut. Ruangan itu dipenuhi awan dan kabut dan ada wangi yang menyegarkan. Luan jelas terkejut. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Dia tanpa sadar berbalik dan melihat sekeliling. Saat dia melihat pemandangan di belakangnya, tubuhnya langsung membeku. Di belakangnya ada kolam surgawi yang besar. Yao sedang mandi di dalamnya, dan pakaiannya diletakkan di samping kolam tidak jauh dari situ. Yao jelas tidak menyangka Luan akan datang saat ini. Keduanya jelas tercengang. Meskipun ada awan dan kabut dan Luan tidak dapat melihat apapun dengan jelas, setelah menjadi guru surgawi tingkat enam, persepsi terkutuk Luan menutupi segala sesuatu di sekitarnya tanpa perintah apapun dari Luan. Dalam sekejap, tubuh bagian atas Yao memasuki persepsinya. Luan terkejut. Dia dengan cepat menarik kembali seluruh auranya. Di saat yang sama, dia memalingkan wajahnya dan berkata pada Yao, Maaf, aku tidak tahu kamu ada di sini. Setelah mengatakan itu, Luan dengan cepat berbalik dan bergegas keluar meninggalkan kediaman Yao. Huf, huf, setelah meninggalkan rumah, Luan berdiri di halaman dan terengah-engah. Wajahnya terasa panas dan jantungnya berdebar sangat kencang. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dia berbalik dan melihat rumah di belakangnya. Dia menyadari bahwa ini bukanlah rumah penguasa sengoku tempat Yao awalnya tinggal. Sebaliknya, ini adalah halaman yang benar-benar terpisah. Sepertinya Yao sudah pindah untuk tinggal sendiri dan tidak lagi tinggal bersama orang tuanya. Namun, Luan tidak pernah menyangka bahwa dia akan menempatkan gerbang dunia surgawi di dalam rumahnya. Luan menunggu di pintu. Wajahnya merah dan hatinya kacau. Dia tidak perlu menunggu lama. Segera, pintu dibuka lagi. Langkah kaki ringan terdengar dari belakangnya. Luan berbalik dan melihat ke belakang. Dia melihat Yao mengenakan jubah putih surgawi. Dia sangat cantik. Khususnya, wajah Yao juga sangat merah. Hal ini membuat temperamen surgawinya membawa emosi manusia, menutup jarak antara keduanya. Yao kecil. Wajah Luan menjadi semakin merah. Dia berkata dengan canggung, baru saja. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tahu. Wajah Yao memerah, tapi dia masih sangat bahagia. Dia tidak bertemu Luan selama delapan bulan. Setiap beberapa hari, dia pergi ke kota Danau Ungu untuk bertanya, tetapi tidak ada kabar apapun tentang Luan. Setiap kali Liu Yi melihatnya, hal pertama yang dia katakan adalah Luan belum kembali. Kapan kamu kembali? Yao memandang Luan. Dia tidak tega membuang waktu. Dia buru-buru berjalan di depan Luan. Keharuman tubuh indahnya setelah mandi menyebar. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, ke mana kamu pergi. Saya datang ke sini segera setelah saya kembali ke kota Danau Ungu. Mencium aroma tubuhnya, jantung Luan berdetak semakin cepat. Seluruh tubuhnya malah menjadi panas dan kering. Wajahnya menjadi semakin merah ketika dia berkata, pertama, aku datang menemuimu. Kedua, aku menerima batu bulan merah gunung berdarah di luar dan mengirimkannya. Yao sedikit terkejut. Terlepas dari alasannya, Luan bisa segera datang ke sini adalah hal yang paling membahagiakan baginya. Tiba-tiba, dia terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa aura di sekitar tubuh Luan telah berubah total. Dia terkejut dan dengan gembira bertanya, kamu sudah menerobos. Ya, Luan berkata sambil tersenyum, guru surgawi tingkat 6. Luar biasa. Yao dengan senang hati meraih tangan Luan dan berkata dengan penuh semangat, aku sudah tahu bahwa guru surgawi tingkat 6 tidak akan bisa menghentikanmu. Ketika kamu pertama kali datang ke Sengoku, banyak orang mengira kamu lemah. Sekarang, kamu salah satu yang terbaik bahkan di Sengoku. Luan tersenyum dan berkata, selama aku tidak mempermalukanmu. Bagaimana bisa? Yao berkata dengan gembira, karena ada batu bulan merah gunung berdarah, ayo kita cari orang tua kita bersama. Luan terkejut saat mendengar ini. Mungkin agak tidak pantas mencari master Sengoku bersama Yao seperti ini. Namun, ketika dia memikirkan betapa mendesaknya masalah ini, dia menganggup dan berkata, baiklah, ayo pergi bersama. 906. Di Sengoku, Luan dan Yao segera sampai di kediaman penguasa Sengoku. Yuan dan Jun tidak keluar. Mereka sedang minum teh di halaman. Meskipun mereka terkejut melihat Luan, mereka juga terkejut karena kekuatan Luan meningkat begitu cepat. Namun, ketika Luan mengatakan bahwa dia telah membawa batu bulan merah gunung berdarah, mereka berdua tidak bisa duduk diam. Terutama ketika Luan mengeluarkan batu bulan merah gunung berdarah dan menyerahkannya kepada mereka. Mereka berdua memandangi batu yang lebih gelap dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa batu bulan merah gunung berdarah kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah pertanyaan Yuan dan Jun, Luan menjelaskan asal muasal batu bulan merah gunung berdarah. Setelah mendengarkan, mereka berdua menganggup dan bersiap mengirim orang untuk menyelidiki bawah tanah Great Desolation City. Setelah menjelaskan, Luan ingin meninggalkan Sengoku dan membawa Luan ke kota Danau Ungu untuk berkumpul. Namun, Yuan menghentikannya dan memintanya menunggu sebentar. Luan terkejut. Dia tidak tahu mengapa dia menyebutkan persetujuannya dengan si cantik yang. Namun, Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masih pagi sebelum makan malam. Kamu tinggal di sini sebentar. Aku akan membiarkanmu pergi sebelum makan malam. Ketika guru abadi mengatakan itu, Jun mengangguk. Luan tidak punya pilihan selain menunggu di Sengoku. Melihat Luan dan Yao pergi, ekspresi Yuan dan Jun menjadi sangat serius. Ada yang tidak beres, kata Jun. Iya. Yuan mengerutkan kening dan melihat ke batu bulan merah gunung berdarah dan berkata, jelas sulit bagi kita untuk menemukannya, tapi Luan terus menemukannya. Jika yang pertama adalah keberuntungan, yang kedua adalah keberuntungan, dan yang ketiga masih merupakan keberuntungan. Namun, untuk keempat kalinya, saya benar-benar tidak tahan lagi. Jun mengangguk dan berkata, tetapi, menurut Luan, dia menemukannya secara tidak sengaja setiap kali dia mencarinya. Dia tidak pergi ke tempat tertentu. Apa yang terjadi? Entahlah. Coba kita pikirkan dulu dan tanyakan padanya nanti, kata Yuan. Di sisi lain, Luan dan Yao berjalan di Sengoku yang indah. Mereka berdua berjalan ke sungai dan menyusurinya. Keduanya mengobrol dan tertawa, terlihat sangat serasi. Saat ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Dia menoleh dan melihat sesosok tubuh muncul di seberang sungai. Entah kenapa, angka ini membuat masyarakat merasa sangat tidak nyaman. Luan menoleh dan menemukan bahwa dia benar-benar mengenali orang ini. Orang ini tidak lain adalah putra Seng, Ki. Dia punya dendam dengan Ki, dan Ki juga memperhatikannya. Mata mereka bertemu. Mata Luan sedikit menyipit, sementara Ki menunjukkan senyuman kejam. Dia benar-benar tidak selaras dengan pemandangan indah di sekitarnya. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, Ki berbalik dan menghilang ke dalam hutan bambu. Luan mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan aura yang sangat berbahaya dari pihak lain. Luan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya pada Yao. Apa yang dia lakukan akhir-akhir ini? Kenapa aku merasa kepribadiannya berubah? Dia memang telah berubah. Yao menganggup lembut dan berkata, Terakhir kali, karena kamu, dia dihukum tinggal di alam hantu surgawi selama tiga bulan. Meskipun dia kembali tanpa masalah besar, seluruh temperamennya berubah. Meski awalnya dia menyebalkan, setidaknya dia bisa mengucapkan beberapa patah kata. Tapi sekarang, tak seorang pun di Sengoku mau mendekatinya. Alam hantu surgawi, Luan mengerutkan kening dan berpikir. Dia secara alami mengingat ini, tapi dia tidak menyangka tempat itu begitu kuat. Mem, Yao memandang Luan dan berkata, Sejak dia kembali, saya mendengar bahwa dia belum berkultivasi. Dia awalnya adalah salah satu orang paling berbakat di antara generasi muda di Sengoku. Saya tidak menyangka dia akan menyerah pada dirinya sendiri dan menjadi seperti ini setelah pergi ke alam hantu surgawi. Sangat disayangkan. Menyerah pada dirinya sendiri. Mata Luan sedikit dingin. Dari ekspresi pihak lain tadi, dia sama sekali tidak merasa menyerah pada dirinya sendiri. Sebaliknya, dia merasa bahwa dia memiliki ambisi yang lebih besar dari sebelumnya, dan itu adalah ambisi yang dia yakini dapat dia wujudkan. Memikirkan hal ini, Luan menarik nafas ringan dan bertanya kepada Yao, tempat seperti apa alam hantu surgawi itu. Yao sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Luan akan menanyakan hal ini, tapi dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku belum pernah ke sana, jadi aku tidak tahu secara spesifik. Namun saya mendengar dari orang lain bahwa ini adalah tempat yang sangat menakutkan, jurang maut. Ada banyak sekali jiwa dan kebencian di dalam jurang yang akan terus-menerus menyiksa pikiran seseorang. Luan menganggup ketika mendengar ini. Apapun yang terjadi, dia harus lebih berhati-hati saat berada di dekat orang ini di masa depan dan tidak boleh lengah. Keduanya terus berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba sesosok tubuh terbang dari jauh dan berhenti di depan mereka berdua dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga baik Luan maupun Yao tidak dapat bereaksi tepat waktu. Jelas sekali kekuatan orang itu berada di atas mereka berdua. Luan dan Yao terkejut. Orang yang datang tak lain adalah kakak kedua Yao, King. Setelah melihat King, Yao menghela nafas lega dan berkata dengan tidak senang, kakak kedua, kenapa kamu begitu menakutkan? Kamu bahkan tidak menyapa. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, salam, saudara King. Melihat Luan bersama saudara perempuannya, King merasa agak tidak senang di hatinya. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa aura Luan telah menjadi begitu kuat, dia terkejut. Dengan usia Luan, dia mampu menjadi guru surgawi tingkat 6 dalam waktu singkat. Bahkan di dunia abadi, kecepatan ini dianggap luar biasa. Karena Luan sangat luar biasa, King tidak mengatakan apapun lagi. Dia buru-buru bertanya pada Luan, masalah yang aku minta kamu sampaikan terakhir kali. Apakah kamu meneruskannya? Sampaikan masalah ini. Luan terkejut. Kemudian, dia mengingat apa yang diminta King untuk dia katakan kepada si cantik yang hatinya berubah serius dan dia berkata, Ya. Apa yang dia katakan? King buru-buru bertanya. Dia memintaku untuk tidak memberitahunya hal semacam ini di masa depan. Luan tidak berbohong dan berkata jujur. King sepertinya sangat terpukul saat mendengar ini. Dia mundur dua langkah karena tidak percaya. Yao yang berdiri di samping merasakan hatinya sakit saat melihat kakak keduanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa si cantik yang hanya memiliki Luan di dalam hatinya? Bagaimana ini mungkin? Hati King berantakan. Dia berkata, Saya memiliki penampilan yang bermartabat dan saya juga tidak lemah. Bagaimana mungkin saya tidak memuaskannya? Kakak kedua, Yao dengan lembut mengingatkan King ketika dia melihat dia kehilangan ketenangannya. Tubuh King gemetar saat mendengar ini. Meskipun dia sadar kembali, auranya dengan cepat layu. Dia menatap Luan lagi dan berkata, Bagaimana situasi di kota Danau Ungu sekarang? Saya tahu bahwa dia adalah penguasa kota. Dia pasti sangat kesal bukan? Luan terkejut saat mendengar ini. Dia tahu bahwa King menyuruhnya untuk memberitahunya jika kecantikan yang sedang dalam masalah. Namun permintaan Sengoku adalah agar mereka tidak boleh ikut serta dalam urusan duniawi, termasuk perang. Bahkan jika dia memberitahu King, King tidak bisa berbuat apa-apa. Memikirkan hal ini, Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Perang masih dianggap stabil. Tidak banyak perubahan. Yao kaget saat mendengar ini. Dia pernah ke kota Danau Ungu dua hari lalu dan mendengar tentang situasi di kota Danau Ungu. Masalah ini sudah menyebar ke seluruh aliansi Danau Ungu. Sekarang, semua orang panik dan berada di ambang kehancuran. Namun, King tidak tahu bahwa ketika dia mendengar kata-kata Luan, dia menghela nafas lega dan buru-buru berkata, Jangan lupa beritahu aku jika dia dalam masalah. Aku pasti akan bergegas membantu secepatnya. Mungkin. Mem, Luan mengangguk. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. King berpikir keras. Setelah berjuang beberapa saat, dia berkata kepada Luan, Oh benar, tanyakan padanya apakah aku boleh pergi ke kota Danau Ungu untuk menemuinya. Jika memungkinkan, kembalilah dan beritahu saya. Saya akan segera pergi. Luan mengerutkan kening dan berkata, Dia tidak ingin aku menyebutkan hal ini di depannya lagi. Kamu tahu apa yang baru saja terjadi. Jika aku menyebutkannya lagi, dia akan sangat marah padaku. Ini, wajah King berubah jelek. Dia sangat ingin melihat kecantikan yang lagi. Sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu. Dia sangat merindukannya sehingga dia menjadi gila. Kalau begitu, aku akan membuat beberapa persiapan dan mencari kesempatan untuk mencarinya sendiri. King berkata dengan sedikit kesakitan, Aku ingin bertemu dengannya secara pribadi dan mengklarifikasi hal-hal dengannya. Bahkan jika aku ditolak sepenuhnya, itu akan membuatku menyerah. Luan dan Yao melihatnya dengan jelas. Mereka melihat wajah Luan sedikit serius, sementara hati Yao sakit. Dia telah melihat bagaimana keadaan kakak kedua selama dua tahun terakhir. Kakak kedua benar-benar jatuh cinta pada kecantikan Yang. Namun, ketika dia memikirkan tentang karakter si cantik Yang, Yao menghela nafas pelan. Dia hanya berharap kakak kedua tidak akan terluka terlalu dalam. 907 Tidak lama setelah mereka pergi, seseorang menemukan mereka dan memberitahu mereka bahwa Guru Abadi dan Permaisuri Abadi telah meminta mereka untuk kembali. Luan dan Yao tidak berlama-lama. Dia segera kembali. Tak lama kemudian, mereka berdua kembali ke halaman. Saat Yuan dan Jun melihat kedatangan Luan, ekspresi mereka berubah. Tadi, pasangan suami istri itu sudah lama berdiskusi. Pikiran pertama mereka adalah susunan teleportasi yang selalu digunakan Luan. Setiap susunan teleportasi memiliki batu bulan merah gunung berdarah di dekatnya. Namun, mereka menolak gagasan tersebut. Kecuali untuk keempat kalinya, tiga formasi lainnya tidak dekat dengan formasi teleportasi. Selain itu, Luan mengatakan bahwa ada banyak sekte api suci. Ada lusinan atau bahkan ratusan di delapan benua kuno. Jika ada begitu banyak batu bulan merah gunung berdarah di dunia, keadaannya akan kacau balau. Kemudian, mereka berpikir mungkin batu bulan merah gunung berdarah memiliki daya tarik tersendiri bagi Luan. Meskipun Luan tidak tahu, setiap kali dia membuat keputusan, keputusan itu akan diarahkan ke batu bulan merah gunung berdarah. Mudah untuk menjelaskan situasinya kecuali batu bulan merah gunung berdarah ketiga. Sedangkan untuk ketiga kalinya di grup bajak Laut Skyfin, Yuan dan Jun memahami bahwa Luan juga tertarik pada batu bulan merah gunung berdarah. Batu bulan merah gunung berdarah akan mendesak pemiliknya untuk mengirimkannya ke Luan. Namun, jika memang demikian, mengapa? Mengapa Luan tertarik pada batu bulan merah gunung berdarah? Luan jelas merupakan anggota keluarga itu. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan batu bulan merah gunung berdarah? Yuan dan Jun tidak bisa memahaminya. Jadi, ketika mereka melihat Luan, Yuan langsung bertanya, Luan, bagaimana perasaanmu tentang batu bulan merah gunung berdarah? Luan bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya tidak merasakan apa-apa. Itu hanya sebuah batu. Yuan dan Jun mengerutkan kening. Setelah bertukar pandang, Jun berkata, Jika kamu melihat batu bulan merah gunung berdarah lagi, kamu harus segera memberi tahu kami. Mengerti? Ya, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, jawab Luan segera. Setelah penjelasan tersebut, Yuan dan Jun benar-benar tidak tahu harus bertanya apa lagi, jadi mereka membiarkan mereka berdua pergi. Luan tidak tinggal lama di Sengoku. Sebaliknya, dia membawa Yao ke gerbang alam abadi dan kembali ke kota Danau Ungu. Namun, sebelum masuk, Luan teringat sesuatu, dan bertanya pada Yao. Bagaimana cara mengatur pintu alam ilahi? Gerbang dunia surgawi, Yao terkejut dan berkata, untuk mendirikan gerbang dunia abadi, seseorang perlu mempelajari teknik abadi. Meski tidak sulit, seseorang harus menjadi keturunan langsung Sengoku. Dengan kata lain, energi abadi harus ada di dalamnya. Jantung, dan bukan di dantian atau otot. Luan terkejut saat mendengar ini. Jun juga sudah mengatakan ini padanya sebelumnya. Namun, saat itu, ketika dia pertama kali mulai mengumpulkan energi ilahi, semuanya melonjak menuju hatinya. Bahkan dia tidak tahu kenapa. Dia berkata pada Yao, ajari aku seni dewa, aku akan mencobanya. Baiklah, Yao mengangguk. Teknik surgawi ini tidak penting. Jika Luan benar-benar bisa mendirikan gerbang alam surgawi, dia akan lebih bahagia lagi. Keduanya memasuki gerbang alam surgawi dan segera tiba di kota Danau Ungu. Kembali ke sini lagi, kerinduan Luan semakin kuat. Saat ini, langit sudah agak gelap. Luan menoleh untuk melihat Yao dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan lihat di mana mereka berada. Setelah itu, Luan dan Yao terbang di atas istana tuan kota. Segera, mereka berdua merasakan aura yang sengaja dipancarkan oleh si cantik Yang. Mereka berdua bergegas menuju kecantikan Yang. Ketika Luan dan Yao muncul di pintu masuk, semua orang di dalam melihat ke arah mereka berdua. Semua orang hadir. Kecantikan Yang, Yang Mu, Liu Yi, Liulan, Kong Yan, Suanger. Sebuah ruangan yang penuh keindahan. Hanya Luan yang cukup beruntung melihat pemandangan seperti itu. Ketika para wanita cantik melihat Luan muncul, mereka semua berdiri satu demi satu. Kebahagiaan dan kerinduan terpancar di wajah mereka. Ada juga kebanggaan yang jelas. Jelas sekali, si cantik yang telah memberitahu mereka tentang Luan yang menjadi guru surgawi tingkat 6. Bagi pria yang mereka sukai untuk menjadi guru surgawi tingkat 6, mereka lebih bahagia dan bangga dibandingkan siapapun. Si cantik yang berjalan di depan Luan dan berkata dengan lembut, Luan tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, Liu Yi datang ke depan Luan dan berkata, Kakak Yang, kamu bisa memanggilnya Luan di depan kami. Kalau tidak, jika kamu, bosnya, memanggilnya Tuan, bukankah kami juga akan melakukannya? Harus mengakui dia sebagai Tuan kita. Saat kata-kata ini keluar, wajah seluruh wanita di ruangan itu langsung memerah. Mereka bahkan tidak berani menatap Luan. Bahkan kecantikan Yang, yang sedingin es, juga sama. Pipinya juga menjadi sedikit merah. Di seluruh ruangan, selain Luan, orang yang paling akrab dengan kecantikan yang adalah Liu Yi. Hanya Liu Yi yang berani membuat lelucon seperti itu pada si cantik Yang. Meski begitu, kecantikan yang hanya menoleh untuk melihat Liu Yi. Liu Yi segera menjulurkan lidahnya sebagai tanda menyerah. Dia segera melihat ke arah Luan dan berkata, Saya tidak menyangka kamu akan menjadi guru surgawi tingkat 6. Hari ini adalah untuk merayakan kepulangan dan terobosanmu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, kami tidak akan keberatan. Saat Luan mendengar ini, wajahnya kembali memerah. Dia memandangi keindahan di ruangan itu dan berkata, Makan saja sudah cukup. Tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Setelah itu, Luan duduk, dan wanita lainnya juga mengambil tempat duduknya. Luan bisa menjadi guru surgawi tingkat 6 adalah hal baik yang diimpikan semua wanita. Setiap wanita mengucapkan selamat kepada Luan dengan ketulusan terbesarnya. Malam itu, Luan juga minum banyak wine. Satu jam penuh beer lalu, karena anggurnya sangat kuat, beberapa orang yang sedikit lebih lemah sudah tidak mampu menahan alkohol. Suang, R dikirim kembali. Kong Yan sudah setengah mabuk dan sedang beristirahat di atas meja. Luan secara alami melihatnya. Faktanya, sejak dia membawa para wanita itu ke kota Danau Ungu 2 tahun lalu, dia paling sedikit berhubungan dengan Kong Yan dan Suang, R. Ambil contoh Liu Yi. Setiap kali dia kembali, mereka akan mengobrol lama. Namun, Kong Yan tidak banyak bicara selain saat mereka makan bersama. Luan tidak melupakan apa yang terjadi di Akademi Starfire. Sebaliknya, dia mengingatnya dengan sangat jelas. Saat itu, Kong Yan memperlakukannya dengan baik. Namun, bahkan di meja makan, Kong Yan tidak banyak bicara. Hal ini membuat Luan tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, Liu Yi memperhatikan Luan sedang memandang Kong Yan. Dia datang ke sisi Luan dan berkata dengan lembut, jika kamu punya waktu, habiskan lebih banyak waktu bersamanya. Faktanya, dia peduli padamu sama seperti kami. Namun, dia merasa sedikit rendah diri. Lebih rendah. Luan terkejut. Dia memandang Liu Yi dan bertanya, mengapa? Tentu saja karena kepercayaan dirinya telah terluka. Liu Yi memutar matanya ke arah Luan dan berkata, lihatlah wanita di sisimu. Kakak Yang adalah guru surgawi tingkat 7 dengan penampilan tiada taraf. Dia juga pelayanmu. Ada juga Yao, yang sama mulia dan cantiknya dengan kakak Yang. Dia juga sangat kuat. Ada juga Liulan, yang juga merupakan guru surgawi tingkat 6. Kecepatan kultivasi Yangmu juga sangat cepat. Dia sekarang adalah guru surgawi tingkat 4 dan penguasa kota-kota Danau Ungu. Bahkan saya sekarang adalah guru surgawi tingkat 3. Selain itu, saya tahu cara mendapatkan uang dan membantu Anda mendapatkan pil berlian air hitam. Sebagai perbandingan, dia merasa tidak memiliki kemampuan dan tidak layak berada di sisi Anda. Saat dia mengatakan itu, Liu Yi memandang Kong Yan, yang terbaring di tanah, dengan hati yang sedih. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan mengira dia selalu bahagia dan santai di depanmu. Faktanya, usahanya dalam berkultivasi tidak kalah dengan usahamu. Saya telah melihatnya dengan putus asa berkultivasi sehingga dia dapat mengejar jejak Anda. Namun, dibandingkan dengan kecepatan peningkatanmu, dia masih terlalu lambat. Dia sekarang hanya seorang guru surgawi tingkat 2. Oleh karena itu, dia tidak berani berbicara dengan Anda. Mendengar itu, Luan mengerutkan kening dan menatap Liu Yi. Jika itu karena perkataan Liu Yi, itu memang mungkin. Saat itu, kakak senior Kong Yan juga merupakan sosok terkenal di Akademi Starfire. Dia juga wanita paling populer. Faktanya, hanya dalam 4 tahun, kakak senior Kong Yan mampu berkembang dari guru surgawi tingkat 8 menjadi guru surgawi tingkat 2 puncak. Bahkan para murid gunung surgawi pencapaian besar jarang mampu melakukannya. Namun, dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Jika kamu punya waktu, pergi dan temani dia. Liu Yi berkata dengan lembut, dia datang ke sini untukmu. Tunjukkan lebih banyak perhatian padanya. Setelah jamuan makan berakhir, kirim dia kembali dan mengobrol dengannya sebentar. Anda tidak perlu terburu-buru kembali. Mendengar itu, Luan terkejut. Melihat Kong Yan di kejauhan, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Dia berkata, Baiklah, saya mengerti. Perjamuan berlanjut, dan baru berakhir setelah sekitar 1 jam. Selama ini, Kong Yan bangun dan minum anggur lagi. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi sangat tidak kompeten sehingga dia akan mabuk setelah minum sedikit anggur sementara yang lain baik-baik saja. Setelah jamuan makan berakhir, Kong Yan bangun untuk pulang sendirian. Namun, saat dia hendak bangun, Luan datang ke sisinya. Kong Yan tercengang. Dia mendonga dan menatap kosong ke arah Luan, yang begitu dekat dengannya. Luan berbicara dengan lembut di matanya yang kabur. Suster Yan. Luan memandang Kong Yan dan berkata dengan lembut, Biarkan aku mengirimmu kembali. 908. Larut Malam, Kota Danau Ungu. Di jalan yang panjang, Luan dan Kong Yan berjalan bersama. Saat itu sudah akhir Agustus dan cuaca agak dingin. Apalagi setelah minum, angin malam bertiup dan tubuh Kong Yan sedikit gemetar. Melihat ini, Luan mengeluarkan mantel dari cincinnya dan memakaikannya padanya. Kong Yan melirik Luan tapi menundukkan kepalanya lagi. Keduanya berjalan di jalan seperti ini tanpa berbicara. Kong Yan tidak berbicara. Bukan karena Luan tidak mencobanya, tetapi setiap kali dia mengucapkan beberapa patah kata, tidak akan ada kata lagi. Dulu, saat bersama Kong Yan, dia selalu menjadi sosok kakak perempuan. Namun, sekarang setelah mereka berdua saling berhubungan, dialah bosnya. Senior Kong Yan menjadi terkendali dan gelisah. Luan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Kong Yan lagi, Saudari Yan, saya mendengar dari Liu Yi bahwa Anda telah tinggal bersamanya sekarang. Ya, tubuh Kong Yan sedikit gemetar saat mendengar ini. Dia menganggup lembut dan berkata tanpa melihat ke arah Luan, dia bosan hidup sendirian. Kebetulan, aku juga tinggal sendiri, jadi aku tinggal bersamanya. Luan menganggup ketika mendengar ini. Dia sangat senang mereka bisa lebih banyak berbicara satu sama lain. Jika kamu memiliki sesuatu yang kamu inginkan, beritahu saja Sister Liu Yi atau aku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kata Luan. Oke, Kong Yan menganggup dengan lembut. Setelah itu keduanya kembali terdiam dan suasana kembali canggung. Luan memandang Kong Yan yang tidak menoleh ke arahnya. Saat itu, sebelum dia membawa Kong Yan ke kota Danau Ungu, dia masih bisa bercanda dengannya. Sekarang, dia merasa dia jauh lebih jauh. Kediaman Liu Yi dan Kong Yan tidak jauh. Itu sangat dekat dengan istana tuan kota. Keduanya segera sampai di pintu masuk halaman. Kong Yan berhenti dan berbalik. Dia melepas mantel di tubuhnya dan menyerahkannya pada Luan. Dia berkata dengan lembut, terima kasih telah mengirimku kembali. Kapan kakak Yan menjadi begitu sopan? Luan mengambil mantel itu dan berkata sambil tersenyum, saya masih anggota kelompok penelitian dan perburuan. Jangan bilang saudari Yan tidak menginginkan saya lagi. Kong Yan tercengang saat mendengar ini. Lalu, mata Kong Yan memerah. Air mata mengalir di pipinya. Dia tidak pernah menyangka setelah sekian lama, Luan masih mengingat kelompok penelitian dan perburuan. Saudari Yan, Luan memandangi Kong Yan yang menangis dan panik. Dia segera berkata, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Kong Yan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan mata berkaca-kaca. Dia mengangkat tangannya dan menyeka air mata dari wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan marah. Karena guru surgawi tingkat 6 sepertimu masih ingat kelompok penelitian dan perburuan, dengan enggan aku tidak akan mengeluarkanmu. Terima kasih, kakak Yan. Setelah mendengar perkataan Kong Yan, Luan merasa lega dan berkata sambil tersenyum. Kembali. Kong Yan berkata dengan lembut. Kembalilah lebih sering. Jangan pergi terlalu lama. N. Luan menganggup dan berkata dengan serius, aku juga akan lebih sering datang menemanimu. Mata Kong Yan menjadi semakin merah. Dia berbalik dan memasuki mansion sebelum air matanya hampir jatuh. Hanya Luan yang tersisa berdiri di tangga. Melihat sosok Kong Yan yang menghilang, dia dengan lembut menghela nafas dan kembali ke istana Tuan Kota. Kembali ke rumah Tuan Kota, Yao dan Liu Yi telah kembali ke tempat masing-masing. Yangmu juga harus menyibukkan diri dengan urusannya sendiri. Hanya si cantik Yang dan Liu Yi yang tersisa. Ini sudah larut. Apakah kalian berdua tidak akan istirahat? Luan memandang kedua gadis itu dan bertanya. Liu Yi melirik kecantikan Yang dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia berkata kepada Luan, karena kamu telah menjadi guru surgawi tingkat enam, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Luan terkejut dan bertanya, ada apa? Liu Yi terlihat sangat serius. Atau bisa dikatakan dia sudah lama tidak seserius ini. Dia berkata, sebelumnya, kekuatanmu tidak cukup. Kamu ingin dengan sepenuh hati menjadi guru surgawi tingkat enam. Karena Anda telah menjadi guru surgawi tingkat enam, inilah waktunya untuk memberitahu Anda pemikiran saya. Ada begitu banyak orang yang berhubungan denganmu di kota Danau Ungu. Aku ingin membangun sebuah keluarga. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya, keluarga apa? Itu hanya sebuah keluarga. Tidak ada arti lain. Liu Yi menatap mata Luan dan berkata dengan serius, di dunia ini, ada sekte, sekte, kamar dagang, dan tentu saja, ada banyak keluarga. Meskipun garis keturunan kami berbeda, saya ingin membentuk sebuah keluarga yang dapat menghubungkan kita semua. Dengan itu, Liu Yi berhenti dan melanjutkan, orang-orang di sini berkumpul karena kamu. Selain kamu, mereka tidak memiliki saudara atau teman. Atau bisa dikatakan mereka semua memperlakukan kamu sebagai orang yang paling penting. Jadi saya ingin membangun sebuah keluarga dengan Anda sebagai pusatnya. Kamu adalah Patriarch. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, sekarang kamu memiliki kekuatan untuk duduk di posisi ini, yang lain akan mendengarkan kamu sebagai Patriarch. Adapun yang lainnya, terserah Anda untuk memutuskan pembagian kerja dalam keluarga juga terserah Anda. Bagaimana dengan itu? Luan memandang Liu Yi dengan bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Liu Yi akan tiba-tiba mengatakan hal seperti ini. Membangun keluarga. Dia sebagai Patriarch. Lalu di mata orang lain, apa perbedaan antara wanita ini dan harem? Tepat ketika Luan hendak menolak, Liu Yi membuka mulutnya lagi dan berkata, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Anda dapat yakin bahwa tidak ada di antara kita yang akan berpikir seperti itu. Terlebih lagi, keluarga ini akan disembunyikan. Tidak banyak orang akan mengetahuinya. Kalaupun orang-orang itu mengetahuinya, kami akan menjelaskannya dengan jelas. Saya hanya ingin semua orang merasa seperti keluarga. Saya ingin hati semua orang bersatu. Dengan cara ini, semua orang akan menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Mendengar perkataan Liu Yi, Luan terdiam. Dia mengerutkan kening dan memikirkannya di dalam hatinya. Meski masalah ini terdengar biasa saja, namun jelas bukan masalah kecil. Dalam hatinya, yang lebih penting adalah jika hal itu benar-benar terjadi, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Fuyu ketika dia melihatnya di masa depan. Dengan karakter Fuyu, bukankah dia akan membunuhnya? Luan mengerutkan kening dan memikirkannya. Liu Yi tidak melanjutkan berbicara. Dia hanya menunggu dengan gugup jawaban Yang Meiren. Setelah sekian lama, Luan mengangkat kepalanya. Dia melirik Liu Yi dan kemudian memandang Yang Meiren dan bertanya, apakah kamu juga memiliki ide yang sama? Tubuh Yang Meiren sedikit gemetar. Dia memandang Luan dan berkata dengan hormat, Ya, guru. Faktanya, Yang Meiren tidak berpikir sebanyak Liu Yi. Dia hanya berpikir jika begitu banyak wanita bergabung, apakah mereka bisa merebut kembali Luan dari kekasihnya? Luan semakin mengernyit saat mendengar kata-kata itu. Satu-satunya hal yang membuat kata-kata Liu Yi menyentuh hatinya adalah dia ingin semua orang bahagia. Memang benar, jika ada klan, hubungan semua orang akan lebih dekat. Hal ini juga akan memberi mereka lebih banyak alasan untuk saling menghubungi. Luan, Liu Yi memandang Luan yang masih ragu-ragu. Dia maju selangkah dan berkata dengan cemas, Jangan pikirkan itu lagi. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, aku akan mundur selangkah. Jika saatnya tiba, jika kamu benar-benar melihat Fuyu dan dia tidak melakukannya seperti kamu, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Otomatis aku akan membubarkan klan ini. Bagaimana? Petik 2.2 Jika dia membubarkannya saat itu, dia takut akan semakin menyakiti hati para wanita tersebut. Luan menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Liu Yi dan berkata, Kamu bisa mendirikan klan, tapi jangan gunakan namaku. Aku tidak akan menjadi kepala klan. Karena semua orang tinggal di kota Danau Ungu, Yang Meiren akan menjadi kepala klan. Saya juga akan bergabung. Ini adalah satu-satunya cara saya bisa menyetujuinya. Bagaimana dengan itu? Saat kata-kata ini keluar, kedua wanita itu terkejut. Wajah cantik Yang Meiren dipenuhi dengan pikiran. Liu Yi juga memandang Yang Meiren. Dia sangat mengenal Luan. Sejak Luan mengucapkan kata-kata seperti itu, tidak ada ruang untuk mundur. Kakak Yang, setujulah. Liu Yi memandang Yang Meiren dan dengan lembut mendesak, jika dia menarik kembali kata-katanya nanti, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Selain itu, jika kakak Yang menjadi kepala klan, mereka pasti setuju. Kemudian, Liu Yi mendekat ke telinga Yang Meiren dan berbisik, Kakak, kendalikan ruangnya sehingga hanya kamu yang bisa mendengar kata-kataku. Yang Meiren terkejut. Setelah mengunci ruang, Liu Yi dengan cepat berkata, Luan adalah guru kakak Yang. Apa perbedaan antara ini dan dia menjadi kepala klan? Kami akan mendengarkanmu, dan kamu akan mendengarkan Luan. Ini sama dengan dia menempatkan anda di posisi kedua. Yang Meiren terkejut. Wajah dinginnya sekali lagi menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Pada akhirnya, dia melihat ke arah Luan dan menganggup dengan lembut. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan menjadi kepala klan. Kata Yang Meiren. Liu Yi menghela nafas lega. Dia segera berkata, Lalu apa nama klannya? Yang Meiren memandang Luan. Luan melihat ini dan berkata, kamu adalah kepala klan. Tentu saja, kamu bisa memutuskan. Yang Meiren terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kalau begitu, kita akan disebut klan Lu Danau Ungu. Luan terkejut saat mendengar ini dan berkata, kamu adalah kepala klan. Kami harus menggunakan nama keluargamu. Yang Meiren menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, karena saya adalah kepala klan, Anda harus mendengarkan saya. Klan Lu Danau Ungu sudah diputuskan. 909. Mendengar desakan si cantik yang, Luan tidak mengatakan apapun lagi. Dia memandang si cantik yang dan berkata, sebenarnya, kamu tidak ingin meninggalkan kota Danau Ungu, kan? Mendengar ini, hati si cantik yang sedikit bergetar saat dia melihat ke arah Luan. Kami jelas akan meninggalkan tempat ini, tapi kamu tetap menyebut keluargamu Danau Ungu. Luan menarik napas ringan dan berkata, jelas sekali kamu peduli dengan tempat ini. Si cantik yang sedikit menundukkan kepalanya. Dialah yang membangun tempat ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyukainya? Mengingat kembali saat dia pertama kali datang ke sini dan melihat Danau Ungu, hatinya yang awalnya suram menjadi sedikit lebih ceria. Untuk mengumpulkan kekuatan, dia mendirikan kota Danau Ungu dan mengembangkannya sedikit demi sedikit hingga mencapai kondisi saat ini. Melihat ekspresi diam si cantik yang, Liu Yi menoleh ke arah Luan dan berkata, saudari yang bukan satu-satunya yang tidak ingin pergi. Saya juga tidak ingin pergi. Ini adalah tempat paling nyaman yang pernah saya alami. Pernah terjadi. Jika saya berpindah tempat, saya khawatir saya tidak akan merasa seperti ini. Mata Luan sedikit menyipit. Dia juga memahami logika ini dan tahu bahwa jika dia pergi seperti ini, dia akan mengabaikan seluruh aliansi. Namun, di dalam hatinya, nyawanya lebih penting. Namun, ada sesuatu yang lebih penting dari nyawanya. Jika orang-orang ini merasa bahwa dia tidak seharusnya meninggalkan kota Danau Ungu, maka dia akan mati-matian memikirkan cara untuk melawan musuh. Memikirkan hal ini, alis Luan semakin berkerut. Setelah berpikir lama, dia mendongat dan berkata kepada kedua gadis itu, waktu sangat penting. Hanya tinggal setengah bulan lagi sebelum perang. Karena kami ingin melindungi kota Danau Ungu, jumlah orang yang kami miliki tidak boleh lebih sedikit daripada jumlah musuh. Bukan tidak mungkin untuk mengundang guru surgawi tingkat tujuh, tetapi kita memerlukan saudari Liu Yi untuk melakukan perjalanan. Kemana, Liu Yi terkejut dan belum pulih dari keterkejutannya. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, kekaisaran Montenegro. Ya. Luan menganggup dan berkata, jika kita ingin segera menemukan guru surgawi tingkat tujuh, hanya empat kerajaan besar yang dapat melakukannya. Saya dapat menyempurnakan pil level tujuh, tetapi saya tidak tahu apakah mereka memerlukan pil berlian air hitam. Tidak apa-apa, saya bisa menggunakan pil berlian air hitam untuk menukar sesuatu yang lain dan membujuk mereka. Liu Yi segera berkata, namun, jika pil berlian air hitam ada banyak, kami mungkin bisa menurunkan harganya. Tidak masalah. Luan berkata, selama aku bisa mengundangnya, aku bisa memurnikan banyak Blackwater Diamond dan, tapi itu akan memakan waktu. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan menyempurnakan beberapa pil. Seharusnya cukup untuk membayar uang jaminan untuk mempekerjakan seorang guru surgawi. Selama kita bisa mengalahkan pasukan emanasi frenzit, aku akan mengganti ramuan yang tersisa dan bahkan memberi mereka lebih banyak. Baiklah. Mendengar kata-kata murah hati Luan, Liu Yi merasa lega. Selama seseorang mau, tidak ada yang tidak bisa didapatkannya. Dia akan pergi ke kekaisaran Montenegro, jadi dia harus membawa kembali banyak guru surgawi level tujuh. Tidak ada waktu lagi, aku pergi sekarang. Liu Yi segera berkata, aku akan mencari Liu Lan dan memintanya untuk menemaniku. Luan dan si cantik yang sama-sama mengangguk. Setelah Liu Yi pergi, hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan itu. Setelah mendengar bahwa Luan ingin melindungi kota Danau Ungu, si cantik yang sangat senang, meskipun dia tidak pandai mengekspresikan emosinya. Sebelum guru surgawi tingkat tujuh tiba, kita harus memastikan keamanan kota Danau Ungu, terutama keselamatan Anda. Luan memandangi si cantik yang dan berkata dengan serius, aku khawatir pasukan emanasi yang hirupi kuk akan mengetahui kepergian Zhang Yun dan menyerangmu terlebih dahulu. Saran saya adalah agar Anda bersembunyi sebentar. Apapun yang terjadi, jangan biarkan mereka menemukan Anda dan menyerang Anda. Mendengar kata-kata Luan, si cantik yang sedikit terkejut. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya adalah penguasa kota Danau Ungu. Jika saya bersembunyi, kota Danau Ungu pasti akan mendapat masalah. Saya harus melindungi tempat ini. Luan tidak memaksanya. Sebaliknya, dia bertanya, apakah Anda memiliki bahan untuk memurnikan Blackwater Diamond Dan? Ya. Si cantik yang menganggup dan berkata, sejak keempat negara menyerah, kota Danau Ungu telah menerima banyak pedagang. Ada juga banyak kekayaan alam, cukup bagimu untuk memurnikan setidaknya enam di antaranya. Sedangkan sisanya, saya akan meminta seseorang untuk mengambilnya dalam beberapa hari ke depan. Seharusnya ada cukup bagi Anda untuk menyempurnakan setidaknya sepuluh di antaranya. Luan sangat senang dan berkata, baiklah, belilah secepat mungkin. Saya akan memperbaikinya sekarang. Oke. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Keesokan harinya, Kekaisaran Montenegro, ibu kota Kekaisaran. Liu Yi dan Liu Lan keluar dari penginapan pagi-pagi sekali dan berjalan di jalanan. Tadi malam, ketika mereka berdua datang ke sini, Liu Lan sangat senang saat mengetahui bahwa dia tidak harus meninggalkan kota Danau Ungu. Dia sangat bersemangat sehingga dia segera mengikuti Liu Yi untuk melakukan beberapa pekerjaan. Kekaisaran Montenegro adalah negara paling bebas di antara empat kerajaan. Tidak hanya perdagangan bebas, ada banyak hal yang tidak dapat dibeli oleh tiga kerajaan lainnya. Bahkan jumlah tentara bayaran sangat menakutkan. Di sini, ada banyak asosiasi pemburu. Asosiasi ini mempekerjakan orang untuk pekerjaan paru waktu. Tentu saja, ada juga banyak organisasi yang mempekerjakan orang untuk pekerjaan penuh waktu. Harga pekerjaan tergantung pada kekuatan pemberi kerja dan tingkat kesulitan pekerjaan. Untuk pekerjaan sesulit yang ada di kota Danau Ungu, harganya pun tidak murah. Tentu saja, inilah yang diketahui Liu Yi tadi malam. Dia juga menemukan bahwa tidak hanya asosiasi dan tentara bayaran, tetapi bahkan empat asosiasi pedagang besar pun melakukan bisnis semacam ini. Seperti kata pepatah, bisnis besar mempunyai banyak keamanan. Untuk mencegah tentara bayaran mengkhianati mereka, Liu Yi rela mengeluarkan lebih banyak uang untuk mempekerjakan orang-orang dari empat asosiasi pedagang besar. Namun, terakhir kali Liu Yi datang ke ibu kota Kekaisaran, dia memiliki pengalaman buruk dengan tuan muda ketiga dari kamar dagang Saoling. Kali ini, kamar dagang Saoling tidak menjadi pertimbangannya. Di sisi lain, asosiasi pedagang Pangeran Radian mungkin mengingatnya sejak dia menjual binatang aneh kepada mereka terakhir kali. Liu Yi dan Liu Lan langsung pergi ke asosiasi pedagang Pangeran Radian dan segera tiba. Setelah memasuki asosiasi, keduanya menemukan orang yang bertanggung jawab atas tentara bayaran. Namun, karena mereka ingin mempekerjakan guru surgawi level 7, yang merupakan tentara bayaran tingkat tertinggi, keduanya dibawa ke kantor. Ketika mereka memasuki ruangan, ada seorang wanita muda dan cantik duduk di belakang meja. Ketika Liu Lan dan wanita muda itu saling memandang, wanita muda itu sedikit terkejut. Tidak buruk, untuk bisa menjadi guru surgawi level 6 di usiamu, kamu harus cukup berbakat. Wanita muda itu tersenyum. Tubuh Liu Yi bergetar. Sejak dia memasuki ke Kaisaran Montenegro di bawah perintah Liu Yi, dia telah menarik semua auranya. Bahkan guru surgawi level 6 dengan level yang sama dengannya tidak akan dapat melihat kekuatannya, kecuali jika itu adalah guru surgawi level 7. Liu Lan memandang wanita muda itu dengan kaget. Secara umum, guru surgawi level 6 dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menjaga penampilan mereka agar tidak berubah seiring berjalannya waktu. Mereka juga dapat mengembalikan penampilan mereka ke saat mereka masih muda. Namun, Liu Lan jelas merasa bahwa wanita itu tidak melakukannya dengan sengaja. Ia percaya bahwa wanita tersebut hanya menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menjaga penampilannya. Dengan kata lain, wanita itu kemungkinan besar adalah seorang guru surgawi level 6 berusia awal 20-an. Namun, orang yang berbakat bekerja di sini. Mungkinkah ada begitu banyak orang dengan bakat seperti itu di Kekaisaran Montenegro? Apa? Kamu terkejut? Wanita muda itu tersenyum dan berkata, yang lain sama denganmu, tapi orang ini membuatku merasa aneh. Wanita muda itu memandang Liu Yi. Meskipun Liu Yi tampak terkejut, dia tidak menunjukkan ekspresi lain. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa ada guru surgawi level 6 berusia 16 tahun di kota Danau Ungu. Hal semacam ini tidak aneh setelah melihat begitu banyak. Saya di sini untuk berbisnis. Liu Yi memandang wanita muda itu dan berkata dengan lugas, saya perlu mempekerjakan seorang guru surgawi tingkat 7. Alasannya adalah negara kita sedang berperang dan kita tidak tahu berapa banyak guru surgawi tingkat 7 yang dimiliki pihak lain. Memilikinya? Jadi kita memerlukan guru surgawi level 7 untuk menjadi petarung kita. Perang, itu berarti kamu yang mati atau aku yang hidup? Wanita muda itu berkata, berapa banyak guru surgawi level 7 yang Anda inginkan? Berapa banyak yang kamu punya di sini? Liu Yi bertanya. Wanita muda itu tercengang ketika mendengar ini, lalu tersenyum dan berkata, saya punya banyak hal di sini. Jika Anda tidak menganggap mereka sibuk, ada 6 orang yang bisa pergi bersama Anda kapan saja. Hati Liu Yi bergetar saat mendengar ini. Dia tidak menyangka kamar dagang di sini memiliki latar belakang seperti itu. Mereka bisa dengan santai mempekerjakan enam master surgawi level 7. Matanya menyipit dan dia berkata, berapa harganya? Wanita itu mengangkat bahu dan berkata, kamu juga tahu bahwa guru surgawi level 7 tidak peduli dengan uang. Beri aku sesuatu untuk ditukar dengan itu. Apa yang kamu punya? Pil berlian air hitam? Kata Liu Yi dengan serius, saya hanya memiliki pil berlian air hitam, tetapi Anda dapat menukarnya dengan barang lain. Jika Anda merasa merepotkan, saya dapat memberikannya kepada Anda setelah penukaran. Pil berlian air hitam, apakah ini pil level 7? Wanita itu berpikir sejenak dan berkata, jika ini perang, saya perlu mengetahui berapa banyak guru surgawi level 7 yang dimiliki pihak lain dan berapa banyak yang ingin Anda pekerjakan untuk menghitung biaya spesifiknya. Kalau tidak ada, saya tidak bisa menghitungnya. Anggap saja pihak lain memiliki tiga master surgawi level 7. Liu Yi berkata langsung, saya akan mempekerjakan tiga guru surgawi level 7. Jika pihak lain memiliki lebih banyak guru surgawi level 7, Anda dapat menaikkan harga saya. Bagaimana? Tentu saja, wanita itu tersenyum dan berkata, saya suka berbisnis dengan orang pintar. Mudah bagi kami. Karena itu masalahnya, jika Anda ingin mempekerjakan tiga master surgawi level 7, saya dapat memberi Anda waktu minimal satu bulan. Dengan cara ini, harga terendah adalah delapan pil berlian air hitam. Bayar dulu. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberi tahu Anda, saya tidak menerima cicilan. Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, delapan pil berlian air hitam bukanlah jumlah yang kecil. Saya harus kembali dan bersiap. Saya akan kembali kepada Anda dalam waktu setengah bulan. Dengan itu, Liu Yi meninggalkan kamar dagang bersama Liu Lan. 910. Liu Yi dan Liu Lan meninggalkan ke Kaisaran Montenegro dan kembali ke Kota Danau Ungu. Mereka memberi tahu Luan dan si cantik yang tentang kondisi pihak lain. Ketika si cantik yang mendengar bahwa ada delapan pil berlian air hitam, jantungnya berdetak kencang. Dia memandang Luan dan bertanya, tinggal 15 hari lagi. Bisakah kamu memperbaikinya? Luan mengerutkan kening. Terakhir kali dia menyempurnakan pil berlian air hitam, dia membutuhkan waktu delapan hari dan dia hanya berhasil menyempurnakan satu pil. Meskipun dia sekarang adalah guru surgawi tingkat enam, dia tidak tahu apakah dia dapat memurnikan begitu banyak pil dalam 15 hari. Saya akan mencoba yang terbaik. Luan memandang ketiga wanita itu dan berkata, saya akan memperkirakan waktu setelah menyempurnakan pil pertama. Jika saya benar-benar tidak dapat memurnikan begitu banyak pil, saya harus merepotkan Anda untuk bernegosiasi lagi. Liu Yi menganggup dan berkata, saya akan pergi ke Kekaisaran Montenegro lagi dan melihat apakah ada peluang bisnis lain. Apakah Anda masih kehilangan dua set bahan untuk menyempurnakan pil berlian air hitam? Aku akan pergi dan membelikannya untukmu. Aku akan pergi bersamamu, kata Liu Lan. Kedua wanita itu segera pergi. Liu Lan, yang telah memperoleh enam set bahan, kembali ke area pemurnian dan mulai memurnikan pilnya. Namun, setelah menjadi guru surgawi level 6, kecepatan pemurnian pil tidak meningkat sebanyak yang diharapkan Liu Lan. Mungkin karena skill alkimia Liu Lan tidak berubah, jadi tidak banyak perubahan. Hanya pil pertama saja yang membutuhkan waktu tiga hari untuk disempurnakan. Bahkan jika waktunya berkurang setelah percobaan pertama, itu hanya akan berkurang sedikit. Liu Lan sudah sangat familiar dalam menyempurnakan pil kedua. Namun, prosesnya akan memakan waktu dan dia harus menunggu. Liu Lan hanya bisa menunggu. Setelah menyempurnakan pil kedua, Liu Lan dapat memperkirakan waktu berikutnya. Perang akan dimulai dalam setengah bulan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, tentara bayaran harus datang setidaknya tiga hari sebelumnya. Dalam setengah bulan, Liu Lan hanya bisa memurnikan enam pil, tidak lebih. Bahkan jika Liu Lan dapat memurnikan lebih banyak pil setelah itu, dia akan melewatkan waktu. Ketika kota Danau Ungu dihancurkan, tidak ada gunanya memurnikan lebih banyak pil. Liu Lan terus memurnikan pil siang dan malam. Liu Yi dan Liu Lan akan kembali setiap hari untuk melihatnya. Selebihnya, mereka akan berada di Kekaisaran Montenegro untuk mencari peluang bisnis. Si cantik yang dan putrinya mengambil alih situasi dan menstabilkan keempat negara agar mereka tidak panik. Namun, tenggat waktu satu bulan semakin dekat. Akhirnya, tiga hari sebelum batas waktu. Di hari ke-12, usaha Lu Lan tidak sia-sia. Dia berhasil menyempurnakan enam pil tersebut tiga hari lebih cepat dari perkiraan waktu. Dia juga sangat lelah karena hal ini. Setelah Liu Lan dan Liu Lan segera pergi ke kamar dagang Raja Montenegro. Zhao Fu sekali lagi berdiri di depan wanita muda dan cantik itu dan meletakkan enam pil obat di atas meja. Wanita muda itu dengan santai mengambil satu dan mengendusnya sebelum memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia meletakkannya dan berkata dengan puas, Lumayan, pil berlian air hitam ini bagus. Mendengar ini, Liu Yi dan Liu Lan menghela nafas lega. Saat Liu Yi hendak mengatakan sesuatu, wanita muda itu berkata, Namun, melihat panasnya pil ini, seharusnya pil ini sudah dimurnikan belum lama ini. Jangan bilang padaku bahwa pil ini dimurnikan dalam sepuluh hari terakhir. Liu Yi mengerutkan kening dan bertanya, Apakah ini ada hubungannya dengan kesepakatan kita? Tentu saja tidak. Wanita muda itu tersenyum dan berkata, Tetapi Anda hanya membawa enam pil. Saya meminta delapan pil, dan saya berkata bahwa saya tidak akan mengolahnya secara mencicil. Hati Liu Yi menegang. Yang membuatnya kecewa adalah dia tidak dapat menemukan peluang bisnis yang cocok setelah mencari di sekitar kerajaan Gunung Hitam selama lebih dari sepuluh hari. Kalau tidak, jika dia bisa mendapatkan dua pil, masalah ini tidak akan terjadi. Kalau begitu saya akan mengurangi satu orang, kata Liu Yi, saya hanya akan mempekerjakan dua guru surgawi tingkat tujuh. Apakah itu cukup? Tidak. Wanita muda itu tersenyum dan berkata, Ini masih jam delapan. Mengapa? Liu Yi bertanya dengan cemberut. Kenapa kamu bertanya padaku? Kamu seharusnya tahu betul. Wanita muda itu tersenyum dan berkata, Saya dapat melihat bahwa Anda adalah orang yang cerdas. Jika itu Anda, Anda juga akan melakukan bisnis seperti ini. Mendengar ini, Liu Yi semakin mengernyit. Meskipun Liu Lan sangat bingung, Liu Yi tahu alasannya. Alasannya sederhana. Meskipun jumlah orang yang dipekerjakan lebih sedikit, pekerjaannya tidak berubah. Meskipun jumlah orangnya lebih sedikit, itu lebih melelahkan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Liu Yi bertanya dengan serius. Tentu saja ada. Wanita muda itu tersenyum dan berkata, Ini urusan bisnis. Mengapa kita tidak membicarakannya? Liu Yi tidak terkejut dengan jawaban ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang kamu inginkan? Katakan padaku. Yang saya inginkan sangat sederhana. Wanita muda itu duduk ke depan dan memandang Liu Yi sambil berkata, Saya bahkan dapat menagi Anda enam ramuan dan membebaskan biaya dua ramuan lainnya. Namun, syaratnya adalah, Alkemis yang menyempurnakan ramuan ini harus datang kepada saya. Liu Yi tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka pihak lain punya rencana seperti itu. Itu benar. Dibandingkan dengan seorang alkemis yang bisa memurnikan pil tingkat tujuh, pil tidak layak untuk disebutkan. Pengaruh seorang alkemis tingkat tujuh jauh lebih besar daripada pil. Bagaimana? Wanita muda itu mengangkat alisnya dan bertanya, Ini hanya jalan-jalan dan ngobrol. Dia bisa pergi dalam waktu kurang dari sehari. Terlebih lagi, dia bisa pergi dengan tiga guru surgawi tingkat tujuh. Saya merasa seperti saya kalah dalam kesepakatan ini. Liu Yi mengerutkan kening dan menatap wanita muda di depannya. Dia sedikit ragu-ragu. Dia tidak tahu kenapa, Tapi dia merasa sangat tidak bijaksana membiarkan Luan datang ke Kekaisaran Montenegro. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kembali enam pil tingkat tujuh. Dia berdiri dan berkata, Saya akan menyampaikan pesannya. Aku akan menunggu di sini. Wanita muda itu tersenyum dan berkata. Liu Yi tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi bersama Liulan. Liulan melihat ekspresi Liu Yi tidak bagus, Jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah mereka berdua kembali ke Kota Danau Ungu melalui susunan teleportasi, Liu Yi memberitahu Luan dan si cantik yang tentang hal ini. Luan tercengang saat mendengar ini. Baginya, itu hanyalah sebuah perjalanan. Pihak lain adalah asosiasi pedagang yang sangat besar, Jadi mereka tidak akan menahannya. Namun, saat dia hendak menyetujuinya, Si cantik yang berbicara lebih dulu. Saya menyarankan agar guru tidak pergi. Si cantik yang segera berkata. Luan tertegun dan bertanya, Mengapa? Karena ada orang di Kekaisaran Montenegro Yang berhak mengetahui latar belakang guru. Si cantik yang berkata dengan sangat serius, Jika kebetulan Anda ditemukan, Bahkan seluruh Kota Danau Ungu tidak akan bisa menyelamatkan guru. Luan melihat ekspresi serius si cantik yang dan berpikir keras. Namun, setelah beberapa napas, Dia berkata, Kamu bilang ini untuk berjaga-jaga. Latar belakangku tidak mudah diketahui. Aku hanya akan pergi ke asosiasi pedagang. Aku akan melindungi diriku sendiri, Jadi jangan khawatir. Demi Kota Danau Ungu, Saya harus pergi. Melihat betapa tekadnya Luan, Si cantik yang tahu bahwa dia tidak akan bisa membujuknya. Dia hanya bisa berkata, Saya akan pergi bersama guru. Tidak perlu, Aku masih membutuhkanmu untuk menjaga Kota Danau Ungu. Jika musuh menyerang, Kamu bisa membawa yang lain dan melarikan diri. Luan berkata dengan serius, Jangan khawatir, Aku akan segera kembali. Semuanya akan baik-baik saja. Mendengar kata-kata Luan, Meskipun si cantik yang khawatir, Dia hanya bisa mengangguk. Setelah si cantik yang setuju, Luan segera menoleh ke Liu Yi dan Liu Lan dan berkata, Jangan tunda lagi, Kita pergi sekarang. Oke, Liu Yi mengangguk. Mereka bertiga sekali lagi memasuki formasi teleportasi Dan tiba di ibu kota Kekaisaran Montenegro. Ini adalah pertama kalinya Luan berada di Kekaisaran Montenegro, Dan ini juga pertama kalinya dia berada di empat kerajaan. Ketika Luan keluar dari penginapan dan melihat pemandangan ramai di sekitarnya, Dia menarik nafas dalam-dalam dan segera menenangkan diri. Di sini, Dia harus berhati-hati. Tidak ada seorang pun yang mampu dia sakiti di sini. Dia menutupi wajahnya dengan topi kerudung Dan menuju ke asosiasi pedagang di bawah pimpinan Liu Yi dan Liu Lan. Segera, Mereka bertiga tiba di asosiasi pedagang Dan pergi ke kamar wanita muda itu. Setelah memasuki tempat ini, Luan juga tahu bahwa dia tidak bisa lagi memakai topi berjilbab seperti ini. Tanpa diingatkan pihak lain, Dia melepasnya. Setelah melepas topi cadar, Wajah Luan terungkap, Dan matanya bertemu dengan mata wanita muda itu. Saat itu juga, Wanita muda itu jelas terpanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Luan, Tapi Luan tidak suka perasaan diperhatikan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Orang ini adalah Luan, Seorang alkemis yang menyempurnakan pil facra air hitam. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!